Intro Ini kita mengangkat tema tentang mengapa muslim sudah harus piawai berbahasa Inggris. Tema ini sengaja kami angkat dalam kaitan kami ingin mengenalkan satu program baru yang dirancang dan dilaksanakan oleh pesantren Darut Tauhid. Program tersebut dinamakan Darut Tauhid English Program atau juga kadang disebut secara singkat sebagai Darut Tauhid English. Nah dibalik program itu insya Allah akan ada banyak hikmah dan kisah yang nanti bisa kita jali untuk memotivasi kita bersama mengapa muslim, mengapa kita semua juga harus piawai berbahasa Inggris. Ini kata-kata juga kami berikan tanda kurung ya karena memang lazimnya muslim ini kan dorongannya motivasinya adalah harus piawai al-murfi bahasa Arab. Nah tapi ternyata selain bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran kita juga didorong untuk bisa memahami bahasa asing lainnya terutama dalam hadiah bahasa Inggris. Nah insya Allah dalam 90 menit ke depan kita akan sama-sama mengupas hal ini bersama para nasumber yang telah dijadwalkan. Insya Allah di awal nanti kita akan sama-sama menyimak tausiyah, menyimak motivasi, menyimak ilmu dari guru kita. Namun sebelum kita akan mendengarkan motivasi dan inspirasi dari beliau, untuk menambah keberkahan acara ini mari sama-sama sejenak kita tundukkan hati dan jiwa kita untuk sama-sama menyimak bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Diri Permana. Ustadz Diri, dipersilakan. Apakah sudah siap Ustadz Diri? Baik, sambil menunggu nanti Ustadz Diri siap. Bapak-Ibu sekalian dan rekan-rekan para partisipan webinar, yang Alhamdulillah saat ini tergabung sudah 78 partisipan, ya mudah-mudahan nanti akan terambah. Dan tidak hanya dari kalangan internal dari Tauhid, tidak hanya para santri, santri karya, juga para warga belajar, BPKB dan Tauhid, tapi juga sepertinya ada di antara para partisipan ini adalah jamaah, jamaah umum dari Tauhid dan berbagai daerah. Baik, apakah Ustadz Diri Permana sudah siap? Dipersilakan Ustadz Diri. Baik, sambil menunggu Ustadz Diri, Bapak-Ibu sekalian, hadir nanti sebagai narasumber adalah Bapak Gatot Kuntakumara. Beliau adalah sehari-hari saat ini bertugas atau menjaga amanah selaku ketua pengurus Yayasan dari Tauhid, seorang santri senior di Bapak Gatot Kuntakumara Tauhid. Dan Alhamdulillah pada saat ini beliau mendapatkan amanah di pucuk pimpinan di pengurus Yayasan. Lalu kemudian juga kami hadirkan dari sumber lain seorang praktisi kursus bahasa Inggris, Pak Ateng. Nanti Pak Ateng juga bisa sharing, bisa berbagi pengalamannya kepada kita semua tentang kursus, kursus bahasa Inggris dan bagaimana analisa beliau atau penilaian beliau terhadap program yang dikembangkan dari Tauhid yang nanti Bapak Ibu sekalian akan menyimak sama-sama. Dan bagi para peserta yang sebelumnya telah mengisi form registrasi, kami mencatat sampai siang tadi ada kurang dari 100 yang mengisi form registrasi yang bagi mereka, nanti kami akan pilih secara acak salah seorang untuk memperoleh voucher. Voucher apakah itu, nanti akan diumumkan dan nanti setelah acara atau akhir acara kami sampaikan apa namanya bentuk rewardnya seperti apa. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara webinar ini merupakan satu program baru yang dikembangkan oleh pesantin Darut Wahid. Biasanya kita menyimak kajian-kajian di Darut Wahid dalam bentuk tausia, kajian mt pagi, setiap pagi, kemudian kajian pekanan Maripatulo dan Ahikam. Nah ini tiga pekan yang lalu pesantin Darut Wahid memunculkan sebuah program baru untuk lebih mengenalkan program-program yang ada di pesantin Darut Wahid. Dan sebagaimana hari ini satu program yang kami kenalkan adalah program DT English. Nah Alhamdulillah Ustaz Diri Permana sudah stand by dan mari sama-sama kita simak bacaan ayat suci Al-Quran. Silahkan bisa diri. A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wa min ayatihi khulq السماوات wal ar- waktilaaf al- sinatikum wa al- wani kum in naf zan ikala ayat lel lel al-' 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 wa min ayatihi manamu kum billahi wa nahari wabati gha u kum min fadli in naf zalik lah ya Al-Fatihah Pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari dan usahakan mencari sebagian dari karunianya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang mendengarkan. Quran Surat Arum, ayat 22 dan 24 dan 23. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajak Allah Khairun, Ustaz Diri, bersama-sama membuat kita memahami ya, bahwa salah satu topik bahasan kita ini juga sebenarnya Al-Quran telah menyeratkan gitu. Dan Alhamdulillah nanti kajian lebih dalamnya, bahasan lebih dalamnya, insya Allah akan kita sama-sama simak dari para resumber. Alhamdulillah, saat ini salah satu narasumber, Pak Ateng, telah hadir di tengah-tengah kita. Dan kita masih menunggu kehadiran guru kita bersama, Yai Haji Abdullah Gimnasiyar, atau Al-Gim yang masih dalam persiapan. Dan Alhamdulillah narasumber yang satunya lagi, Pak Gatot Tunggakumara juga telah hadir. Alhamdulillah, AA nampaknya sudah bergabung di webinar ini. Apakah sudah siap, AA? Baik, sambil menunggu. Karena baru pulang dari masjid, jadi masjid di sini baru selesai. Iya, betul, AA. Azan Isha sekarang 19.25. Masya Allah. Sedang ada di mana nih, AA? Saat ini? Baru nih. BSD sekarang, AA. Oke, kita coba dulu ya. Siap. Jelas kah ini? Suara A jelas. Gambara A jelas. Jadi persilahkan, AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian, AA sangat bersyukur dan senang sekali mendengar ada kegiatan ini. Karena bahasa Inggris itu adalah bahasa yang Allah ciptakan juga. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini, kecuali ciptaan Allah. Dan masyarakat di dunia ini, banyak yang menggunakan bahasa Inggris, tetapi belum tentu mengenal Islam. Kalau dijelaskan dengan bahasa Indonesia langsung, pasti tidak paham. Dijelaskan dalam bahasa Arab juga tidak paham. Harus dengan bahasa yang dapat dipahami. Nah, karena ini menjadi bahasa yang umum di dunia ini penggunaan bahasa Inggris, maka layaknya kita belajar juga selain belajar bahasa Arab dengan baik dan benar. Namun, niatnya juga harus lurus. Karena kalau niat hanya untuk gaya-gayaan saja, atau niatnya hanya untuk kelihatan keren, atau hanya untuk mencari dunia saja dengan bahasa Inggris, ya rugi. Karena membelajar bahasa Inggris dan mempraktekannya akan memakan waktu kita. Sehingga harus diniatkan. Mudah-mudahan dengan belajar bahasa Inggris, iman kita jadi kuat, amanu, makin paham kebenaran, karena banyak penjelasan-penjelasan teknologi ataupun tayangan-tayangan dalam bahasa Inggris yang kalau kita lihat bisa membantu menguatkan iman kita. sering sekali melihat tayangan-tayangan di YouTube atau di channel-channel TV yang menayangkan tentang dunia ini, tentang alam semesta, tentang ikan, tentang kehidupan di berbagai negara dalam bahasa Inggris. Dan kita bisa semakin mengenal kebesaran Allah lewat bahasa Inggris yang... Sebentar. Dengan kita memahami bahasa Inggris, kita juga bisa mengenal dan menambah keyakinan kepada Allah SWT. Amanu. Yang kedua, wa'amilu solihat. Kita juga harus jadikan belajar dan mempraktekan bahasa Inggris ini menjadi amal soleh kita. Yaitu dengan cara niat dan caranya yang benar. Dan yang ketiga, tawas sobil haqq. Kita niatkan juga untuk belajar bahasa Inggris ini supaya kita bisa saling berwasiat dalam kebenaran. Dan kita bisa menjelaskan indahnya Islam kepada yang hanya bisa mengerti bahasa Inggris. Kita bisa menjelaskan kebenaran dan juga tawas sobil sobil. Semudah-mudahan dengan kita paham, kita pun bisa meningkatkan kualitas mengendalikan diri dengan baik. Karena kalau kita bisa memahami sesuatu maka kita bisa menyikapinya dengan baik. Ini hadirin sekalian, Alhamdulillah. Para ahlinya hari ini sudah kumpul. Ada Pak Ateng, ada siapa lagi nih yang bergabung? Ada Pak Gatot juga, Pak. Ada Mr. Gatot. Ya, Alhamdulillah. Saya sendiri, aduh ini tuh harus pakai pembukaan bahasa Inggris gitu. Malu nih. Kenapa biasanya mendengar agak paham tapi giliran bicara jadi lebih susah ya. But anyway, we have to learn English because we can explain how beautiful Islam. We can learn something to make our faith is better and stronger. And I would like to learn English because English is one of the most influenced, the most important language in our world. And I hope we can try to learn with the good niat and practice with the good way in Allah Subhanahu Wa Ta'ala way. That's all. Thank you, thank you. Saya juga masih sangat belajar bahasa Inggris ini. Dan banyak manfaat walaupun baru belajar. Masya Allah. Terima kasih. Itulah pembukaannya. Mudah-mudahan ada hikmat dan manfaat. Oh ya, ada yang nanya, ini susah nggak? Pada waktu ke Australia, lihat anak-anak kecil di Australia itu ternyata mereka pandai sekali bahasa Inggris. Padahal mereka belum bisa menulis, belum bisa membaca, tapi mereka sudah fasi berbahasa Inggris, balita itu ya. Mengapa? Karena mereka kuncinya adalah senantiasa mendengar dan meniru, mengulang-ulang. Mendengar, meniru, mendengar, meniru, nah begitulah. Sehingga walaupun belum bisa membaca, belum bisa menulis, tapi mereka bisa memahami dan menjelaskan. Karena mereka sering mendengar dan menirunya. Wallahu'alam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Aak kehadirannya pada acara malam hari ini. Memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita semua. Dan tadi yang diberikan titik tekan ya, kita harus tetap luruskan niat ya. Luruskan niat, apakah tujuan dari menguasai atau mampu bahasa Inggris ini untuk apa? Dan kemudian jadikan itu penama iman serta penama amat soleh. Terima kasih Aak. Jajah, kalau khairan. Ya, Aak ikut menyimak ya walaupun wajah Aak dihilangkan ini ya. Baik Aak. Senang sekali bisa bergabung di acara ini. Baik Aak. Ini wajah-wajahnya wajah Indonesia tapi yang hadir ini ya. Aak kalau ketemu gula itu nggak tahu gimana lebih lancar. Tapi ketika ketemu dengan orang Indonesia seperti yang hilang nih bahasa Inggris. I don't know why. Fadol silahkan kawan-kawan. Masya Allah. Itu ada siapa? Ada Mr. Ateng-nya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah tetap ada. Kita bisa atau saya kenalkan lebih baik. Putus-putus nih. Paranara sumber. Yang pertama. Baik, Kak. Yang pertama adalah Pak Ateng. Pak Ateng ini adalah seorang praktisi yang telah bertahun-tahun menjalankan profesi atau bergerak atau terlibat dalam dunia kursus bahasa Inggris. Beliau lulusan dari IKIP, IKIP Bandung. Tetangganya Dalut Wahid. Lulusan tahun 1994. Itu di akhir IKIP menjelang menjadi UP ya Pak Ateng ya. Dan beliau dari jurusan bahasa Inggris. Kemudian memulai karirnya sebagai tutor bahasa Inggris di tahun 1993. Jadi ketika masih akhir terakhir masa kuliah beliau. Kemudian menjadi kepala cabang di ILP Bandung ya. Kemudian pernah juga atau menjadi manajer marketing dan HRD di lembaga bahasa LIA. Kemudian terlibat dalam pengurusan impunan lembaga kursus begitu ya Pak Ateng di kota Bandung. Serta di tingkat Jawa Barat. Alhamdulillah. Halilan beliau nanti akan memberikan pengalaman. Kemudian analisa atau review bagaimana sebenarnya dinamika pembelajaran bahasa Inggris itu. Dan apakah sejauh mana tingkat kesulitan. Lalu kemudian solusi-solusi yang bisa dipilih oleh kita semua. Agar proses pembelajaran bahasa Inggris ini bisa lebih mudah dan menyenangkan. Sebelum saya ke Pating, saya ingin kenalkan narasumber satu lagi. Narasumber ini sepertinya sudah tidak terlalu asing bagi kita semua ya. Karena beliau sudah sering muncul di berbagai acara yang berdasarkan di belakang kohid. Sekarang di Miki Pagi setiap hari selesai ya kalau tidak salah ya. Miki Pagi ini di materi kemirausahaan. Beliau juga sudah ditugaskan oleh AA untuk menjadi salah satu host di sana. Beliau adalah Bapak Gatot Kuntakumara. Bapak Gatot telah hadir ya Pak ya, bisa menyimak Pak. Bapak Gatot Kuntakumara ini setiap ini amanahnya adalah suatu ketua pengurus Sandarut Wahid. Jadi salah satu tujuh pimpinan di untungan pesantan Darut Wahid. Alhamdulillah. Nah, sebelum lebih jauh Bapak Ibu sekalian membahas topik yang kita angkat pada malam hari ini. Kami ingin mengenalkan terlebih dahulu program Darut Wahid English. Nah, ada satu video singkat yang kami kerasiakan untuk menjadi salah satu referensi untuk memahami apa itu program Darut Wahid English. Kepada co-host, dipersilakan untuk menainkan video singkatnya. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati Alhamdulillah itu dia gambaran singkat apa itu Darut Wahid English ini adalah program baru yang dikembangkan oleh pesantar Darut Wahid di awal tahun 2021 ini dan Alhamdulillah saat ini kita kenalkan kehalayak agar makin banyak pihak yang tahu dan bisa sama-sama memanfaatkan program itu untuk menjawab kebutuhan kita semua untuk bisa mempelajari bahasa Inggris secara mudah dan menyenangkan program ini dikembangkan mengadaptasi perkembangan zaman dimana sekarang penggunaan teknologi menjadi sebuah keseharian kita bersama dan pelaksanaan pembelajaran secara online menggunakan platform ini juga sangat adaptif dengan situasi pandemi saat ini dimana kita semua masih tertahan untuk bisa beraktivitas keluar rumah masih terus harus ada di dalam rumah dan program ini memungkinkan untuk diikuti secara apa namanya virtual dilaksanakan di ruang masing-masing nah untuk tahap awal saya ingin mengajak diskusi dulu Pak Gatot ya Pak Teng mohon ikin kita ingin dengarkan dahulu Gatot apa kabar Pak Gatot Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya Pak ya Alhamdulillah Pak Rizal ya Alhamdulillah kali ini kita tidak membahas soal entrepreneur dulu Pak ya kita cekong bahasa Pak Gatot ini host program MPTV tentang bisnis ya dan kita ingin tahu Pak banyak orang ingin tahu kalau ya Pak Gatot juga atau peserta di webinar ini mengapa Darut Wahid mengembangkan program bahasa Inggris Pak ini apa relevansinya dengan visi-visi Darut Wahid silahkan Pak Gatot baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa humma saling Allah Muhammad wa ala alihi wa ashhabihi wa tabi najim'ain Alhamdulillah Rabbil Alamin terima kasih Pak Rijaldi ini pertama kali saya berbicara dan berbicara Inggris di forum di event ini jadi saya akan mencoba berbicara Inggris oke gak apa-apa ya oke silahkan i would like to thank to Allah who has been giving us the merciful and blessing and also help so we can join in this online event and our salawah and salam are always giving Prophet Muhammad his family his friends and his followers until the end of the world including us amin ya Allah ya Rabbil Alamin thank you thank you very much join in this class to us to learn and study English so we can speak English well also thank you Pak Ateng to joining in this event in this event so I hope and I wish blessing our Western brothers why Daruto Head make Daruto Head program English program two years ago I'm beginning to telling start with a story two years ago Daruto Head Foundation had some guests from overseas and you may remember they were from England and Turkish same guests came to Daruto Head and in that time I try explain Daruto Head with English I'm very confident explain about our programs and our education in here in Bandung or in Indonesia also I offered them to join our program but I suddenly realized that they don't know they didn't know what I said from beginning and after that my friends Bang Jakal taught me don't say and explain more with English because the guest didn't know there is nothing about our said my said my explaining so I changed to bahasa and some people translate the meaning for me that is the shameful for me because I tried very hard to explain something about Daruto Head how beautiful Islam how beautiful we have chosen Islam in our life but our guest and our friend did nothing about our speaking so 2 weeks 2 weeks later after that I asked to Aagim and to top leader in Daruto Head let me to study English so I started 2 years ago and now I can speak English a few little bits to explain something at English hello Fariel do you catch my voice yeah yeah very surprise to hear Mr. Gatot wow bagus Mr. Gatot setiap orang kagum akan keberanian you are very brave to talk in English bagus ya yes after that I I I make a promise myself I can try and try and practicing anywhere everywhere everyone so I took some time to learn to study English and I practiced with my friends and to make me to make me familiar about this language so if my opinion I have two tips for our sister our brothers in this online event one is we just breathe with ourselves just breathe with yourself to talk to practice English don't be same if you want to developing to increasing your ability to speaking English just breathe because we know our friends our families doesn't know how we fail or wrong about our sentences our word but if we try and practice in English I think they can help us to developing our ability the second part is just practicing practice and practice and practice in every situation in every time and you we can speak by self with ourselves we can make role play we we have to be a teacher we have to be a leader or top of leader in in the meeting and we can we can we can to be a teacher so we can make our pronunciation we can try our vocabulary and I think that is the important thing the important thing to know that we learn something or new one in our life this is the first time thank you it's amazing Mr. Gatot you are so amazing you can talk English fluently and properly Mr. Ateng okay thank you very much Mr. Gatot your English is better my friend my neighborhood from GACC thank you very much for you joining for you joining jadi keteradanan dari Mr. Gatot keberanian everyday every time everywhere thank you Mr. Gatot same here thank you very much baik Alhamdulillah ini Pak Gatot levelnya sudah cas cistus ya Pak Ateng ya sudah ini bicara kalau seperti saya masih cas masih cas itu baru ngerti belum bisa menyampaikan terus Assalamualaikum Mak Waalaikumsalam Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh belum dikasih kesempatan jadi senyum aja dulu Alhamdulillah dari ungkapan atau paparan Pak Gatot di awal tadi Pak Ateng dan A'a kita bisa melihat ya bahwa memang betul satu kuncinya ini adalah keteladanan Alhamdulillah Pak Gatot selaku kucuk pimpinan dan A'a juga meneladani kita semua untuk bisa berupaya karena memang mampu atau PAW berbahasa Inggris atau bahasa apapun juga ini kan tidak datang diujung-ujung harus ada upaya yang harus dilakukan Pak Gatot berapa lama mempelajari atau sejak kapan serius mendalami untuk bisa berbahasa Inggris dengan baik 2 tahun 2 tahun dari 2019 beginning 2019 Januari pertama saya menunjukkan schedule ke beberapa course di Bandung dan 2 kali seminggu saya ke sana dan hampir setiap hari saya mencoba saya berbicara saya berbicara saya mendengar bahasa Inggris dari film musik dan saya mendengar dari penjara dari okresis seperti Mr. Yakhir Naik itu penjara favorit dari India bisa saya berbicara tentang Pak Gatot ya dipercayakan tentu kita perlu mendengar dari Mr. Rizaldi saya rasa masa untuk Mr. Ateng Ateng ya untuk berbicara banyak untuk mengajari kita di Inggris terima kasih Assalamualaikum it's virtually we are being able to meet and it's been a great honor for me that I'm here in one frame with my favorite ulama Aagim thank you thank you thank you thank you I've been your admirer since I was still in university your secret admirer thank you thank you you've been my model SM mostly thank you for all the teachings that you have given to everyone Pak Gathor are you here yes I still yeah the the way you speak was shocking me oh actually DT has got a very good model here thank you Pak Gathor same here Pak only within two years Pak yeah yeah only within two years so you are now here speaking english 100% the I I could see the key factor from Yuba which is motivation you have a very good motivation and that brings you to make yourself decided to join english courses though I know you are not younger anymore Pak thank you very much it's not a problem for you so tonight we are being taught by Pak Gathor that the biggest thing that you have to have is strong motivation motivation if you don't have any strong motivation everything will not work jadi kalau tidak ada motivasi semuanya akan sia-sia ketika sudah punya motivasi Pak Gathor mahu apapun yang beliau pikir bisa and just do it just do it seperti satu slogan di satu brand terkenal just do it betul Pak just do it belajar bahasa inggris itu jangan melihat takut salah karena yang paling yang paling besar masalah di pembelajaran bahasa adalah takut salah saya selalu menekankan kepada anak-anak atau teman-teman atau siapapun yang sedang belajar salah itu tidak berdosa kalau dalam belajar bahasa inggris just do it insyaallah Allah tidak akan mencatat kesalahan grammar kita Allah tidak akan mencatat kesalahan speaking kita tapi Allah justru mencatat kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih berilmu dalam bahasa dan itu pasti akan dicatat oleh Allah jadi betul dan Pak Gathor sudah memberikan a very good sample a very good model that having a good motivation is the key success factor to be able to learn English maybe that's the the first summary Kang Rizal I'll be waiting for the question probably okay that's very nice question yeah I think the big problem that I when I learn English is same and brave to practice because two years ago when I registered to my course I am the oldest I am the oldest you know from my class around 50 50 people I am the oldest my friends that registered in that course the young youngest I think the intermediate and high school ages so I don't know and I think in that time I thought they are thinking about why this is the grandpa came here and sit our 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 class but that is the big problem so but in the time I think if I didn't discipline and I continue my studying in that course I will fail and the 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 big fail in our life is if we don't try anything gitu padahal jadi problem pertama itu membunuh ini nih mengendalikan malu ketakutan gitu ya takut disangka orang itu itu bapak-bapak kakek-kakek kenapa jadi satu kelas dengan saya itu teman-teman saya itu ada yang SMP SMA gitu ya pergulan tinggi gitu saya celak duduk di samping saya itu anak-anak kelas satu SMP begitu ya tapi itulah yang jadiin motivasi saya sehingga bisa berjalan so running well Alhamdulillah Alhamdulillah it's nice to hear Mr. Getot experience Pateng saya can you hear me yes yes just well you know I never I never learned English before I take a short course maybe five months ago so I just I just to remember long time ago when I was young when I was in senior high school I lived together with American family for a few times so in that time I listened a lot how they talk and then yeah almost every day together because they are neighbor in Bandung so but after finish my senior high school I never learn I never practice and I never take a course course in English so but after we discuss with Mr. Getot that it's very important for us to learn and to be simple menjadi contoh for the student that's why I try to talk but Mr. Getot is very brave man I just try to talk how do you think it's not so bad yeah I agree with you the biggest problem with the Indonesian learners is actually we don't have the dexkosur komunitas that's why I told us that why kids in Australia can speak English well because the exposure is everyday so if you have a good exposure it will take short time for you to be able to speak what you need to do is to create a good atmosphere so I agree with I forgot in the last webinar he said that the first point of having the course is to create a good atmosphere so that's why they are planning to send teachers for training which is a very good idea I can be can I have your number so you can speak to me anytime you want of course of course I need teacher to teach me deep and deep to make me understand sometimes almost every morning I try to contact my friend in United States everywhere I try to talk with them maybe around 10 minutes or 30 minutes daily and I try to open YouTube try to listen and try to repeat and that's all thank you lanjutkan yeah 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 terima kasih ini create a good atmosphere tadi ya Pak sebagai upaya yang menarik kalau kalau kita kita sudah coba itu juga ya ada satu hari kita jadikan English day tapi lama-kelamaan silent day because because misalnya tidak berhenti tidak semua orang bisa bicara lagi hanya kalau tekst masih lumayan lah masih berani tapi Itu pengalaman yang buruk. Pengalaman yang sangat berubah. Untuk informasi untuk adik-adik dan adik-adik di sini. Untuk informasi. Kami membuat program-adik di Roto Head. Dan kami akan mendukung mereka untuk membuat komunitas yang baik. Jadi kami membuat bahagian Inggris dan Arab corner. Di tingkat tersebut di mkTV's office. Kami membuat minibar, library, dan beberapa coffee shop. Jadi jika kami datang ke sana, kami bisa belajar dan berbicara. Saya berharap bahagian Inggris dan Arab corner. Di tingkat tersebut Pak Rizal. Jadi jika Anda ingin ikuti Pak Ateng. Jika Corona virus sudah hilang. Mungkin kami bisa menghubungi teman-teman kami. Pertanyaan informasi. Terima kasih. Saya ingin pergi ke sana. Terima kasih Pak. Ya insya Allah. Insya Allah. Ya. Nah, Alhamdulillah sebenarnya saat ini kan kita melakukan upaya baru ya. Karena mendorong sivitas di Darut Wahid. Lalu kemudian secara umum jamaah dan umat muslim. Untuk pihak-pihak yang berbahasa Inggris. Ini kan bukan upaya baru. Nah kali ini Darut Wahid melakukan satu upaya baru. Dengan merancang satu proses pembelajaran berbasis platform. Yang kami namakan DT English. Nah, dalam kaitan ini Pak Ateng kan sudah kami kenalkan program itu. Dari pengalaman Pak Ateng menjalani kursus bahasa Inggris di banyak tempat. Bagaimana melihat program DT English yang sekarang kami sedang rancang ini. Yang berbasis platform. Apa kira-kira keunggulan untuk bisa memudahkan kita semua belajar bahasa Inggris? Terima kasih Pak Ateng. Terima kasih Kang Rizal. Saya mungkin akan berbicara dalam bahasa ya. Ya. Oke. Izin Pak pakai bahasa Indonesia dulu. Of course. Silahkan. English atau Inggris? Inggris. Inggris. Tuh, Pak Rizaldi bukan Inggris. Inggris. Inggris, ya. Oke, silahkan Pak. Ya, terima kasih Kang Rizal atas pertanyaannya. Di masa pandemi ini, tentu saja ini satu keberanian luar biasa dari Dauru Tauhid ya. dengan melaunching satu program kursus. Di saat sebagian besar lembaga pendidikan kursus di Indonesia, tentu saja ini sedang mengalami masa tersulit dalam menyelenggarakan sebuah pelatihan bahasa Inggris. dan tentu saja kalau saya bisa membacanya begini, hanya yang kuatlah akan bertahan. Seperti itu kan sunatullah ya. Kuat ini dalam artian seperti apa? Kalau saya melihat bahwa yang namanya kursus itu adalah bisnis jasa. Bisnis jasa itu sangat mengandalkan personal touch, sangat mengandalkan sentuhan pribadi. Selain tentu saja kualitas dari pembelajarannya. Yang sangat berperan adalah para pengajarnya. Jadi bagaimana para pengajar ini memberikan pelajarannya dengan metode yang sudah paku mungkin tiap lembaga. Tapi yang paling penting juga adalah personal touch dari yang bersangkutan. Karena bisnis jasa itu sangat mengandalkan personal relationship. Personal relationship. Jadi sangat mengandalkan hubungan erat antara pembelajar dengan yang mengajar. Dan itu yang membuat bisnis ini bisa bertahan. Ketika sekarang terjadi pandemi, saya membaca beberapa lembaga itu bertahan. Karena memang mereka sangat digemari oleh para pembelajarnya. Jadi ikatan mereka sudah sangat kuat. Ketikatannya sudah kuat. Pasti terjadi penurunan. Tetapi tidak sebesar lembaga-lembaga yang secara bisnis kesehariannya itu hanya mengandalkan istilahnya begini. Hanya menjalankan kewajiban. Jadi yang sunat-sunatnya tidak dijalankan. Jadi ketika hanya kewajiban yang dijalankan, saya mengajar 2 jam, selesai, ya sudah. Dan itu berakibat di masa pandemi ini akhirnya ditinggalkan oleh para yang belajar. Karena memang tidak punya ikatan emosional dengan lembaga dan terutama dengan para pengajarnya. Nah, setelah saya disodori platform ini untuk dipelajari. Yang pertama, ketika saya 2-3 hari membelajarinya, saya mengatakan this is the best platform. Ini platform yang terbaik yang pernah saya lihat. Karena setelah hampir 30 tahun saya mengajar dan banyak diperkenalkan kepada platform-platform, saya mengatakan this is the best platform ever. Kenapa? Karena yang pertama mungkin begini. Di saat pandemi ini cocok. Karena memang kita tidak diperkenalkan keluar, kecuali yang penting platform ini menjawab masalah itu. Kemudian dari segi konten. Setelah saya baca-baca, ternyata konten creator-nya, kalau kita bilang youtuber segala macam, konten creator-nya itu ternyata publisher-publisher ternama di dunia. Seperti Upload University, dan Collins. Itu adalah penerbit-penerbit level dunia. yang apabila kita jalan-jalan ke toko-toko buku untuk membeli buku bahasa Inggris 100% yang tidak ada terjemahannya, itu biasanya didominasi oleh tiga lembaga penerbit dunia ini. Kemudian yang berikutnya, saya melihat dalamannya begitu. Kontennya seperti apa sih? Setelah tadi beberapa hal. ternyata banyak feature-feature itu yang tidak ada di dalam platform yang lain. Tidak ada di dalam platform lain. Contoh kecil yang paling saya suka adalah begini. Jadi platform ini sudah dibuat sedemikian rupa, sehingga bisa mengatasi masalah psikologis pembelajar yang punya karakter introvert, yang agak sedikit pemalu, yang agak susah bergaul, begitu ya. Dengan bayangkan ketika seorang pembelajar yang mempunyai karakter seperti itu, itu masuk ke dalam ruang kelas yang tadi seperti Pak Gatot bergabung, di situ ada anak-anak, ada yang dewasa, ada yang... Bayangkan seorang pembelajar itu harus mengulangi kata-kata yang disampaikan oleh guru. Biasanya kan, ok, gurunya mengatakan begini. Ok, please repeat after me. Si tutor pasti akan meminta dia untuk mengulang apa yang disampaikan, sampai betul-betul mendekati seperti apa yang diucapkan. Nah di platform yang biasa, yang saya kenal yang lain, itu tidak ada platform, tidak ada feature yang bisa melatih atau drill, dalam bahasa Inggrisnya itu drill, drilling, jadi melatih, berulang-ulang, sampai ucapan si peserta didik itu bisa sama seperti bule-nya gitu ya, sebagai contohnya di sana. Jadi ketika ada misalnya dalam satu kalimat, can I help you? Si siswa, kalau dalam kelas kan ketika mengulang-ulang itu pasti akan timur rasa malu kalau dia nggak apa-apa, nggak secepat mungkin dia sama dengan gurunya. Mungkin akan jadi kapok, karena di kelas, waduh, saya tadi disuruh mengulang-ulang dan saya tidak bisa terus. But then, ketika menggunakan platform ini yang dipunyai oleh DT Inggris, itu anytime dia secara bebas bisa melatih, bisa meningkatkan kemampuan speaking-nya, sampai dia bisa mendekati penutur aslinya. Begitu. Ini yang tidak dimiliki oleh platform yang lain. Dan yang lain yang tidak dimiliki oleh platform yang lain, platform ini kan diciptakan agar peserta itu bisa belajar secara mandiri. ya secara mandiri. Dan tidak ada yang bisa mengevaluasi, tidak ada yang bisa mereview, tidak ada yang bisa memberikan assessment terhadap apa yang kita lakukan. Nah, istimewanya di platform yang dimiliki oleh DT ini, dia mempunyai feature di mana dia bisa tetap bersosialisasi dengan pembelajar yang lain. Itu yang tidak dimiliki. Kan kalau di dalam kelas biasa, di dalam kelas umum, offline, itu dalam kursus-kursus selalu terbiasa dengan bekerja berdua-berdua atau berkelompok. Sehingga mereka bisa belajar dari temannya, temannya sebagai partner. Nah, di platform ini, yang tidak dimiliki oleh platform yang lain, peserta bisa tetap bersosialisasi dengan teman-temannya di dalam platform. Dan yang terakhir adalah, platform ini tetap dibimbing oleh seorang guru profesional. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh platform yang lain. Kalau platform yang lain kan tetap belajar mandiri, apapun yang terjadi ya, resiko ditanggung sendiri begitu. Salah ya, lo yang salah. Tapi kalau ini, you also have a teacher that can also help you to evaluate, to give review, to assess your speaking, to evaluate your listening, and everything. So, it looks like as if you are in the real class. Jadi, seolah-olah anda tetap seperti dalam kelas asli. Karena bagaimanapun juga, dalam situasi seperti ini, kita masih tetap menganggap sebetulnya offline kelas masih terbaik ya. Katanya masih begitu. Dan ini persis. Jadi, online rasa offline gitu. Jadi, online rasa offline. Jadi, tidak ada platform yang bisa menciptakan kelas-kelas yang tidak ada di platform yang online. Nah, itu mungkin Kang Rizal secara, secara apa, singkat, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh platform ini. Ya. Jadi, insya Allah, sebetulnya, tetap seperti kelas offline sebetulnya. Cuma karena memang tidak ketemu aja. Ya. Begitu. Itu aja sih Kang. Kalau bukan bisa membantu. Betul. Karena memang platform yang digunakan oleh program DT English ini kan adalah, DT English ya Aya? Ya, DT English. DT English ini adalah social loan. Berbasis, apa namanya, pembahasan yang tadi seperti di kelas juga. Jadi, antara para peserta bisa berkomunikasi, bisa kemudian mematangkan pemahamannya. Dan platform ini kan juga sebenarnya, Bapak-Ibu sekalian, terutama kita experience ya, bahwa ini tidak di-create sendiri kita menggunakan platform yang telah jadi, yang dikembangkan oleh pihak lain, yang kita gunakan. Dan penggunaan platform ini juga sebenarnya banyak lembaga ya Pak Ateng. Banyak lembaga yang menggunakan. Belum banyak ya. Namun, Darut Wahid memberikan beberapa nilai tambah. Salah satunya adalah, adanya pertemuan offline, atau ketika masa pandemi ini, tatap muka itu diganti dengan tatap maya, secara berkala, dua pekan sekali. Jadi, selain belajar mandiri menggunakan platform, nanti para peserta, setiap dua pekan sekali diadakan pertemuan, hingga bisa menguji tingkat kemampuannya, berkomunikasi. Karena memang harus praktis ya, harus berlatih. Dan Bapak-Ibu sekalian, informasi tadi saya segelas baca di video chat, apa nama program dan lain-lain, sebenarnya Bapak-Ibu nanti bisa juga mendalami informasi lebih dalam tentang program ini, tinggal klik aja website-nya, dtinglis.id, dtinglisenglisenglis.id, nanti di situ ada informasi lengkap tentang apa program itu, bagaimana teknis pelaksanaannya, bahkan sampai kira kisaran berapa biaya yang sekeluarkannya, berapa masa program sebenarnya. Saya ingin kembali, apa namanya, sebelum kita mendalami atau lebih jauh bagaimana kalau kita beri kesempatan partisipan untuk bertanya langsung ya, Pak Ateng, Pak Gato dan AA ya, barangkali mereka atau para partisipan juga ada yang ingin menyampaikan pendapat bagaimana gagasannya terkait apa yang dikuma kalibat. Dipersilakan, kalau ada partisipan yang ingin bertanya, boleh kacungkan tangan, raise hand, tinggal di klik saja. Oh, raise hand-nya asli ya di video ya, itu ada siapa, Kang Hoir ya, atau Pak Hoir, tapi mesti mudah boleh dari gambarnya. Dipersilakan. Mikrofonnya di aktifkan dahulu, mungkin bisa dibantu oleh host, co-host. Udah bisa aktif, Kang Hoir? Silahkan. In English boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm a little bit nervous to use my English. I never use my English in so long period of time. Okay, let me introduce myself. My name is Hoir. Actually, for the first, I want to apologize for my outfit because it actually is not, but it's a coincidence to, to see the link and I just click the, the link and there is a, a webinar that I'm interested to join. So, actually I'm, I'm packing right now. This is, uh, my daily activity, one of my daily activity. I'm, I'm fairly, selling the product online. I already finished, packing. Yeah. my name is Hoir. I, I stay in G.G. Kalong actually. And, uh, the alumni of DT student. I'm from, okay. And after the program, uh, I keep stay in G.G. Kalong and run the, run the business. And, uh, today is more than two years running this business and Alhamdulillah at the market accepted my, uh, product. And this is so related to my personal experience. A few, uh, several weeks ago, when, uh, uh, someone contact me from the, the other world from, uh, from Pakistan. Uh, he contacts me and he interested to, uh, my business and, uh, interested to invest. And, of course, uh, we, we, uh, we meet like this, uh, virtually, uh, by zoom. and, uh, the biggest barrier, uh, of course, the language. And, uh, such a long period of time, I don't use my English in my daily activities. So, I can say, say anything to, to clearly to my business. So, I, I really need a program like this. And, uh, I think, uh, the first, thing we have to concern about, uh, this, this program is, is, like, community based. Because, we have to use this, use our English, like, every day. Like, in our activity. Because, if we don't use it, yeah, it, uh, it, it will, it won't work for us. English. I don't know, about the reason, why we use it. If we, uh, if we use it for just, for daily activity, I think it's, uh, yeah, because, English is, is not our, first, or our mother language, or second language. Yeah, I can understand that. but, if, uh, certain people, if they, use English, because they need it, because they have, uh, they have, uh, a best, uh, a best, uh, understanding about, we have to go, globally. We can, we have to, uh, prepare ourselves, not today, not tomorrow, but, we can, we, uh, we have to prepare it, uh, every time, because, we don't know, the people, uh, from, uh, abroad, contact us, and we, uh, we don't know, if we meet the, uh, like, in, uh, in the street, or something, or, uh, to be business purpose, or study purpose. I think it's a good idea, if we, if we start to use English, at least, uh, for the community. So, I really appreciate, if, DT will, uh, support, this program, and will provide us, to, uh, practice, the English. And, maybe I, I will, I will join the, the program. So, but, my, uh, I think, I, I just, give, like, idea, maybe, uh, the first, the first thing, uh, how to say, the first thing we have to, to do is, we, we find our, why, we find our, uh, the greatest purpose, why use English? Because, it will, uh, motivate us, and, yeah, we know the, the reason, the, the, the strong reason to use it. Yeah. And, then, we have to, uh, I think, I mean, the program, is, based on the community. So, we can, use our English in, in, in many, uh, opportunity. Uh, speaking, speaking, speaking. And, uh, I think, like, the, the grammar is, uh, later, for the first time, we have to do is, speaking, 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 24 hours. I don't know, uh, how, how to, how to, uh, how to take it, how to use it. Like, maybe, for offline, we use it in, in DT community. I don't know. Uh, or maybe, we, uh, we have, regular, uh, meeting like this, and we, we can practice, our English. But, practicing is, practicing is, I think, the best, the best teacher, maybe. Yeah, the best teacher to use. Yeah, that's it. Okay. Thank you. Thank you very much, Mr. Hoyer. He was not giving a questions. Instead, he was giving, uh, suggestion. Yeah. It's, it's, it's such a good, um, recommendation, I think. Because again, we believe that, practice makes perfect. That's the slogan in English. Yeah. For those who are learning English, they are familiar with, practice makes perfect. and setting up, a community, is also such a good idea. Because, people come from, the same interest. If you have the same interest, then, you will have something to discuss. If our interest is about religion, then, joining a community, which is, uh, discussing our religion, will be, a good way of, learning English. I, I agree with, with Kang Hoyer. Uh, and probably, I would also, would like to highlight, the, someone, who comes from Pakistan, yeah, Kang Hoyer. Yeah. So, yes, Pakistan, used to be colonized by, England, yeah. So, the people there, speak English, much better than Indonesia. I think it's, become their second official language, yeah. So, it's like, yeah, I mean, Commonwealth, Commonwealth countries. So, we believe that, most people there, speak English, much better than Indonesia. silly life, Kita dijajah orang Belanda, Belanda nggak dapat, ya, Bahasa Inggris juga gak kena, gitu, ya. Jadi kalau dulu ada yang berpikiran, aduh, coba dijajah sama bahasa Inggris, ya. Mungkin orang lain sekarang pada pintu, líng menggos Quita, Inggris. Boleh minta dulu kita, minta dijajahnya sama, 植ignis tuh, jadi kalau dilihat dari, eh, perspektif ill Thomas, tadi you know that there are more than 63 countries are english-speaking countries there are more than 1.2 billion people around the world speak english so this is the big market if orang indonesia are able to speak good english so the world is wide open for you to get more friends to get more business and also for sure to spread our beauty of islam around the world that's our because ada yang menurutkan penting mana sih bahasa inggris dengan bahasa Arab itu ada satu pertanyaan yang saya pikir dua-duanya penting dua-duanya penting sebagai seorang muslim tentu saja adalah satu keharusan bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab tapi di satu sisi juga ada bahasa yang sudah dipakai di negara ini sebagai di dunia ini sebagai bahasa international trade itu bahasa resminya adalah bahasa Inggris corporate language is English corporate language is English dan juga dipakai di 10 lembaga yang ada di UNESCO itu bahasa resminya adalah salah satunya adalah bahasa bahasa Inggris jadi memang Kak Hoyer tetap semangat ya mudah-mudahan bisnisnya tambah maju lagi nanti ketika sudah if you are able to speak English better insyaallah you'll expand your business insyaallah thank you Kang Rizal dari Pak Gatot ada yang ingin disampaikan Pak berkomentari apa yang tadi disampaikan no I think that's enough next question from Mr. Mulyadi I think ya yes raise hand Ustad Mulyadi jadi dipersilakan apakah memang ini raise hand yang di bicarakan atau hanya tidak sengaja pijit tombol kodarullah itu Kang Rizal karena sudah disampa oleh Mr. Gatot sepertinya Ustad Mulyadi memang harus speak something ya silahkan Ustad Mulyadi nah baik sepertinya ini memang insiden ya terpijit nih tombolnya baik ada berikutnya partisipan yang ingin bertanya di sebelahnya ada maaf ini saya sebabnya Haya Haya ini maaf gambarnya tidak ada apakah Ihwan atau Ahwat begitu dipersilakan ya oke sepertinya juga tidak terpijit atau ini Sandi PWK dipersilakan Pak Sandi atau Kang Sandi telah ngacu-ngacu kan oke silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tentang program ini. Saya dari Ruwakarta, West Japa. Saya sebagai pendidikan di Provinsi Japa. Sebenarnya saya menghargai program ini. Saya tahu bahwa pendidikan di Sipil Serpon masih sebagai pendidikan untuk berbicara Inggris. Jadi bagaimana cara terbaik untuk mengajari kita mengajari bahasa Inggris. Ini adalah pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Khaturnuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa yang akan menangkapnya? Pak Ateng bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Sandi tadi? Intinya bagaimana belajar bahasa Inggris yang baik. Agak-agak suaranya agak ini yang terakhir. Terima kasih. Mungkin sekitar 25 tahun yang lalu, waktu saya masih menjadi tutor di Jakarta, saya pernah mendatang seorang siswa yang maaf dengan Pak Gato jauh lebih tua, Pak. Oh, Masya Allah. Ya, beliau waktu itu umurnya sudah mendekati 70 tahun, Pak. Ya. Waktu itu saya juga kaget. Wah, ini malah waktu itu mungkin lebih tua dari usia almarhum Bapak saya waktu itu. Terus saya, dia bertanya, what's your motivation to join our English class? He said jokingly, dia berguruh, berkata dengan agak sekitar guru, because I'm going to teach my grandson, katanya gitu. Saya sampai ngajar cucu saya, karena kan sudah sangat terbiasa di kota-kota besar mungkin anak itu dititipin sama nenek kakinya gitu ya. Jadi, the reason why he joined was because he wanted to teach his grandson. Dan yang membuat dia ada di sana berarti satu, Pak, motivation. Jadi ada alasan mengapa seseorang melakukan sesuatu, termasuk juga belajar bahasa Inggris. Ini mungkin ada pengalaman yang luar biasa, Pak. Ini saya bercerita tentang fact yang pernah saya alami juga, bagaimana motivasi ini telah merubah seseorang. Saya dulu pernah mengajar di salah satu perusahaan, dan kebetulan salah satu pesertanya adalah the big boss. Jadi kalau di Yayasan mungkin kagatotnya lah begitu ya. Jadi waktu itu, setelah placement test, ternyata dia, he had to start from a scratch. He had to start from zero, Pak. Dia harus mulai dari nol. Karena memang, he could even spell. Dia bahkan mengeja ABC aja gak bisa. But then, only after two years, Pak, he could speak like Pak Gator. Dan, satu yang membedakan dengan para pembelajari yang lain adalah, talaupun dia seorang big boss, dia tidak malu, mau salah, mau apa, dia menerapkan apa yang saya sampaikan. Don't be afraid of, don't be shy to make mistake, because it's not a sin to make mistake when you are learning English. Jadi dia main pabrak aja, tapi yang penting komunikatif. Jadi maksudnya apa kan, kalau dalam bahasa itu, as long as the message is delivered, people understand, that's it. People do not care about your grammar. The most important thing is that you send the message clearly. Jadi sebatas apa, sejauh message-nya tersampaikan, apalagi dalam progresi belajar, just do it. Dan subhanallah, Pak, dalam waktu dua tahun, murid saya itu sudah bisa jadi, apa, jadi tour guide. Jadi beberapa tamu dari India, dari Pakistan, itu, akhirnya kalau kalau datang ke Bandung, dia menawrakannya sebagai tour guide, dan itu terjadi. Jadi yang penting adalah motivasi yang harus ditanamkan kuat, dan akhirnya tentu saja temukan tempat yang pas untuk Anda belajar. Mau di kursus, mau di rumah, temukan bahwa Anda punya partner untuk melakukan practice, karena practice makes perfect. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih, Pak Ateng. Tadi rupanya, participant sama Haya juga memang akan bertanya, tapi mikrofonnya belum dibuka oleh operator. Apakah masih akan bertanya? Sudah, Pak, sudah. Oke, silakan. Silakan. Berarti siapa ini, Bu Haya atau Teh Haya ya? Oh iya, Teh Haya. Oke, baik. Silakan. Oke, bisa dengar suara Haya? Iya, iya bisa. Sebelumnya, maaf ya, buka izin, tidak buka kamera. Iya, tidak apa-apa. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Teh. Adikri nolik. Adikri nolik. Adikri nolik. Adikri nolik. Adikri nolik. Adikri nolik. What is experience so nice for me and that's very good and very inspiring, ya. Semoga bisa jadi penyemangat buat kita semua. Amin. Oke, i want to ask about, i want to ask to Mr. Ateng, as you said before, one of the advantages of this platform is that it can be used to drill students to achieve the skill in their coach. So, the question is, what step are taken to make students achieve that? Jadi, platformnya kan katanya bisa bikin kita ngedrill students like, kayak tadi misalnya, kita kasih vocab, like kita kasih kata misalnya. But the, 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 sedangkan the big problem on the online learning is how the student to make sure about the material who created the learning methodist. Jadi, methodnya itu yang benar-benar jadi masalah, gitu. For example, many students have started to be a world happy ritual, gitu. Jadi, bagaimana anak-anak itu sekreatif apa guru pun, gitu loh, mereka tuh the most the problem encounter, gitu loh. Jadi, sudah benar-benar stuck, gitu loh, si anak dengan belajar online ini. Nah, tadi Mr. Ateng jawab beberapa poin yang menurut saya, this really interested, gitu loh, sangat menarik. Sedangkan anak akan dibuat benar-benar belajar kayak offline, gitu. Nah, gimana nih Mr. how to make a drill about the problem? Gimana cara ngatasi masalah itu, sedang, di lapangan, secara pertemuannya, still, what is, still come about that virtual. Sedangkan masih virtual kan ya, nah, itu mungkin Mr. Ateng. Thank you so much for your answer, and Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam, 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 Waalaikumsalam. Silahkan Pak Ateng, masukin ke opi saja. Thank you for the question, stay high ya. Setelah saya mau pelajari platform ini, untuk sementara memang platform ini tidak disarankan untuk anak-anak. Jadi memang platform ini paling muda itu adalah SMT. Jadi satu, karena memang the life span dari attention of the students itu tidak pernah bisa lama. Jadi bagaimana virtual ini memang, sementara memang belum cocok untuk pembelajar usia dini. Berkaitan dengan tadi yang drilling, bagaimana menilai sebetulnya. Jadi memang begini, kalau nanti THYA once joined the platform, there is a feature that can show how accurate your speaking is. Ada satu feature yang bisa menilai seberapa akurat pronunciation THYA. Misalnya saya tadi mengatakan, can I help you? Itu nanti akan ada bar penilaian, warna hijau, yang bisa diperlihatkan setengah atau full bar. Kalau full bar berarti, warna hijau, berarti your pronunciation is exactly what the native speaker says. Itu yang tadi saya katakan, drill, drilling itu. Bayangkan kalau di dalam kelas, itu terjadi pada anak pembelajar yang agak pemalu. kan mengulang-ulang sesuatu yang berkali-kali itu secara psikologis akan terganggu. Tetapi dengan platform ini, karena dia belajar sendiri, dia bisa melatih sendiri tanpa harus ada beban malu, segala macam, karena platformnya ada feature yang dia bisa melatih speaking dengan akurat, dengan menggunakan platform. Dan yang paling penting platform ini, yang tadi saya sampaikan, bahwa sesuai judul platform adalah Learn Social, jadi setiap orang di dalam grup study, study group kalau disebutnya ya, study group itu bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Ketika saya misalnya mengatakan begini, oke, tugas hari ini adalah Anda memperkenalkan diri sendiri, misalnya begitu. Di speaking, itu ada di part speaking. Misalnya begini, Good morning everyone, nice to meet you all. My name is Ateng Rizmat Saeed. I am from Bandung, originally from Bandung. I lived in Bandung, I married, I've got two children, a pair of pigeons, and bla bla bla. Setelah saya rekam, saya bisa send ke study group, teman saya bisa mengkoreksinya, eh. I'm sorry, Ateng. I think your second sentence is, I mean, should be like this. Dan temannya bisa ngerekam lagi, dikirim lagi temannya. Jadi ada interaksi di dalam platform, sehingga itu persis seperti di dalam kelas. Dan setelah yakin dengan hasil review temannya, baru dikirimkan ke tutornya untuk diperiksa. Nah, nanti tutornya akan ngeriksa lagi. Jadi ini ada interaksi yang terjadi, yang tidak terjadi di dalam platform-platform lain. Jadi ini menciptakan sosial kontak among the learners in the platform. Mudah-mudahan bisa menjawab, Tehaya. Oke, makasih banyak, Bapak. Oke, I think that just before that platform appropriate for just like a student maybe. So ternyata ada usia batasannya ya, Pak? Iya, betul. Makasih ya, Pak. Sama-sama. My pleasure. Baik, Alhamdulillah. Tidak terasa waktu kita sudah terus bergudir ya. Sudah 21 lebih 20. Assalamualaikum. Cukup banyak atensi dari para partisipan pada program ini. Dan sebagaimana tadi disampaikan di pitul chat informasi lebih jelas tentang program DT English ini bisa di Bapak-Ibu pelajari di website kami di dtinglish.id atau juga di akun Instagramnya. Tapi bukan DT English ya, kalau nama akunnya DT EP underscore English, DT English begitu ya. Nah, nanti bisa di-search lah ya di Instagram. Kita masih berikan kesempatan satu penanyaan terakhir, namanya Pak Ateng ya, dan Pak Gatot. Pak Gatot juga masih stand-by kan untuk Ya, silakan. Dengan arah sumber. Silakan. Setidak masih ada yang ingin ditanyakan dari partisipan. Baik, jika tidak ada atau belum ada, saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Pak Gatot ini. Pak Gatot, motivasi yang semula Pak Gatot milikikan sebenarnya karena sempat mau ada kuliah di luar negeri ya, Pak Gatot, waktu itu ya. Ya, that's the second motivation for me. Second motivation. Oke, baik. Tapi, apa nih sebenarnya yang Pak Gatot lihat tantangan zaman ya, bahwa memang kita semua musti berupaya untuk bisa pihak pembuatan Inggris. Silakan Pak Gatot. Baik, terima kasih Pak Rijal, Pak Ateng, dan rekan-rekan ya. The biggest problem for Indonesian people when we learn and study English as from the elementary school we studied by grammar and structure that is the biggest problem because in overseas or abroad there are learn they are learning by that is but English is communicate communication English is how to share our idea our knowledge our ideas to the others just it so if if in our opinion no no in our mind if English is basa like Japanese Chinese language or Indonesian language we put them to to tooling us to share our ideas if we have a mind if we have in our mind like that so that's very easy because we don't need the grammar the structure first time to talk to discuss or to present everything in in our meeting for the others just how to make our friends our participants our members to know our ideas if we if we don't if we if we are not using if we are not use English but we use our our finger our head our body to share our ideas and our friends gets very clearly our message that is the type of the one one of type of basa so English is like that we must think of our mind because Indonesian people we study and learn by grammatical or structure a long time ago so that's a the 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 big motivation yeah 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 and in my opinion to explain and how beautiful islam to the other to our sisters and brothers that who didn't or that they are never they are never heard what about beautiful islam so we have to know we have to able to speak English because they are speaking English so even if we want to marketing something we must know about how to share how to comment it about beautiful islam to our sister and brothers I think that is because we are we are in foundation so we have to study in English to set our idea to set our beautiful life with islam how peace if we know well about islam if we don't know how to teach them how to talk with them all to discuss I think that's very difficult to share beautiful islam to them that's it thank you very much Mr. Gatot and dari terakhir motivasi bagi kita semua ini agar bisa mengembangkan kemampuan kita dan kemampuan kita dan kemampuan bahasa Inggris silahkan Pak Aten ya eh eh terima kasih Kang Rizal eh mungkin saya menyampaikan satu English quote untuk pelajaran bahasa Inggris jadi ada yang namanya Ludwig van Gaetsten mengatakan begini the limits of my language are the limit of my words jadi keterbatasan bahasa kita menjadikan kita kalau orang cuma bilang kurung batok ya ya good point Pak Aten jadi sebetulnya yang paling utama adalah eh motivasi self-improvement sebetulnya paling penting adalah itu self-improvement jadi bahwa belajar bahasa itu sebetulnya sebagai self-improvement self-motivation itu yang paling penting adalah itu jadi eh kalau pun nanti ternyata berguna untuk dakwah berguna untuk berbisasi itu adalah plusnya kalau menurut saya seperti itu dan tidak tidak salah juga ketika akhirnya saya harus belajar bahasa Inggris karena ada keperluan ya tetapi bagi saya yang paling penting adalah saya selalu mengatakan ke siswa-siswa kan ada yang mohon maaf ada saya agak sedikit agak sedikit pernah itu berjalan-jalan ke sekolah sekolah Islam padahal di belahan Bandung Bandung Selatan itu saya ngeri ketika mendengar kepala sekolahnya mengatakan begini ngapain belajar bahasa kafir katanya itu saya sangat kaget sekali saya sampai istighfar itu astagfirullah kok bisa-bisanya seorang pendidik mengatakan bahasa itu bahasa kafir padahal yang menciptakan bahasa itu Allah ya kan Allah itu kebesaran Allah itu diperlihatkan seperti tadi di Arun 22 tanda-tanda kebesaran Allah itu menciptakan salah satunya selagi langit dan bumi juga menciptakan bahasa itu mengatakan itu bagaimana sikap gurunya bagaimana sikap anak-anaknya coba ketika itu sudah didoktrin seperti itu kamu dalam bahasa belajar bahasa itu itu dalam bahasa kafir ya Allah ya Rabbi ya ini ini memang satu tantangan yang luar biasa bagi apalagi sekarang darutahid ini punya lembaga kursus yang insya Allah bisa memberikan pencerahan saya membayangkannya nanti ada Ahmadidad atau naik berakhir dari darutahid yang bisa berceramah di seluruh dunia dan bisa berdebat ya mereka dari India dan dari Pakistan kalau tidak salah ya ya karena bahasa mereka jadi sudah second line sudah jadi bahasa official beruntung mereka secara itu bisa dakwah kenapa tidak kita sebagai negara yang penduknya muslim terbesar di dunia muslimnya harus ada dari kita yang go international from one country to another country to spread the beauty of Islam how peaceful Islam is and tell them that this is the right way to to get to Jannah dalam bahasa Inggris kenapa tidak mohon maaf kalau ada yang salah dengan apa yang saya sampaikan jadi dengan mempelajari bahasa berarti kita bahasa apapun berarti kita memperluas dunia kita itu saja mungkin Kang Rijal sebagai penutup walau alam mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat ya dan mohon maaf bila ada yang salah saya sebagai manusia terima kasih Kang Rijal terima kasih Pak Gatot terima kasih bagi para narasumber Pak Ateng dan Pak Gatot di awal juga kita sama-sama menyimak motivasi dan inspirasi dari Aging terima kasih untuk sharing ilmunya sharing pengalamannya sharing inspirasinya insya Allah ini menjadi awal yang baik bagi kita semua di malam hari ini long weekend ya setelah kita libur tiga hari dari hari Jumat, Sabtu, Ahad menyongsong hari esok menjadi lebih cerah situasi pandemi bukan jadi halangan kita untuk meningkatkan kemampuan diri dan teknologi ini harus jadi alat bantu jangan jadi alat yang malah membuat kita buntu karena dengan Google Translate selesai urusan tapi sebenarnya kemampuan kita gunakan teknologi untuk meningkatkan kemampuan kita saya kutip satu kalimat dari Aagim ya di MQ Padi satu bulan yang lalu bahwa beliau menyampaikan apa perbedaan cita-cita dan angan-angan cita-cita itu terus lukur dan jelas rutinnya maka bercita-citalah untuk menjadi orang yang bermanfaat dan mudah-mudahan kehadiran DT English program baru yang kami kembangkan sebuah kursus bahasa Inggris online yang blended dengan offline berbasis platform ini menjadi sebuah solusi bagi kita semua untuk bisa memberikan satu jawab atas kebutuhan kita untuk pengembangan bahasa Inggris saya yang bertugas Rizaldi dari PKBM Darut Wahid memohon maaf jika ada keturunan dan kesalahan mohon maaf juga ini bagi beberapa partisipan yang masih ingin bertanya dan maksudkan tangan tapi waktu kita telah usai pada malam hari ini dan Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada webinar seri berikutnya nantikan pengumumannya kita akan mengangkat topik yang berbeda di pekan depan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Teng Pak Teng Pak Rizal izin ya Bu Nen terima kasih ya Bu Nerjati ini Masya Allah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Pahala zikir Tanpa kita Menghitung Zikirlah sebanyak mungkin Kalaupun target hitungan sebagai bagian Dari riado saja Kalaupun kita pakai hitungan bagian dari Upaya kita berlatih saja Yang terpenting adalah kita jangan sampai Lepas dari zikir, kembali kepada hadis Yang diruatkan oleh Imam Tirmizi tadi yang Rasul sampaikan Bahwa engkau berzikir Sebanyak-banyaknya berzikir Jangan membaca tasbih, tahmid Sebanyak langit dan bumi Dan itu menunjukkan kepada perintah Rasul Agar kita zikron kathira Ya yuhalladina amanud kurullah Zikron kathira Perintah Allahnya orang-orang beriman Berzikirlah dengan zikir yang banyak Makin banyak kita zikir, makin banyak pahala Makin banyak kebaikan Makin banyak keutamaan yang kita peroleh Dengan kita memperbanyak zikir sepanjang hidup kita Silahkan Mau pakai alat Ataupun dengan jari Itu cukup Kita bisa lakukan Kalau dengan jari tadi Akan menjadi saksi Mudah-mudahan alat yang kita gunakan juga Satu saat jadi saksi Bahwa kita punya tasbih digunakan untuk zikir Kita punya tangan digunakan untuk zikir Kita punya Handphone bahkan bisa dipakai zikir Sekarang pakai handphone ada juga Aplikasi zikirnya Itu juga mempermudah Supaya kita terus ingat kepada Allah Itu yang terpenting dalam kehidupan kita Semoga ada manfaatnya Selamat memperbanyak zikir Karena dengan zikir Kita akan bertepatan Ketenangan dari Allah Ala bidhikrillahi tatma innul kulub Ingat dengan zikir Menyebut nama Allah Hatimu akan tentera Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SMA Darutahid SMA Darutahid Burding School Putri Membuka pendaftaran Penerimaan peserta didik baru Tahun ajaran 2021-2022 Kuota terbatas Pendaftaran dibuka pada tanggal 1 November 2020 Info pendaftaran dapat diakses melalui www.ppdb.darutahid.sth.id Untuk informasi lebih lanjut Hubungi Pumas SMA Darutahid Burding School Putri Di nomor 0812-9931-2010 Segera daftar dan bergabung bersama keluarga besar SMA Darutahid Burding School Putri Allah telah menciptakan tubuh ini Dengan sebaik-baiknya bentuk Allah ini telah menciptakan tubuh ini Dengan sempurna Dan Allah telah memeliharanya Sehingga sangat wajar Andai kata kita Ketika seseorang sakit Maka menggunakan standar terbaik Bagi tubuh terbaik ciptaan Allah Nah di dalam buku ini Kita akan membahas Bagaimana menyikapi sakit Tetapi kita hadapi Dengan tujuh langkah A merekomend sekali Dan 100% Hasil dari dana penjualan ini Adalah untuk pembangunan pesantren Miliki segera Buku 7 Keajaiban Kesembuhan Karya Dr. Asep Hermana Setiap hari adalah kesempatan baru Untuk menjadi lebih baik Yuk, waktunya kita sholat Iya, Bu Seperti mukana Siti Hadija Sahabat yang selalu membantu Menemani dalam setiap ibadah Menjaga aurat Dengan sempurna Membuat ibadah Menjadi lebih baik lagi Biar ibadahnya lebih kusyuk Terima kasih ya Dengan Siti Hadija Bersama-sama Menjadi lebih baik Siti Hadija Siti Hadija Memiliki visi Menjadi sekolah tinggi agama Islam Kundulan yang bernalaskan Tauhid Menuju generasi Alizikir Pikir Itian Selain jurusan hukum ekonomi serea Dan komunikasi penjaraan Islam Kedepan mudah-mudahan Siti Hadija menjadi sebuah universitas Kita bisa membuka banyak jurusan Mungkin saja jurusan arkeolog Atau sejarah peradaban Islam Bisa menyaksikan di sini Betapa penting kita Memahami sejarah Kedepan memahami ekonomi Dan juga komunikasi Kami memohon doa dari semua pihak Kami bisa menjalankan amanah sebaik mungkin Membahu-membahu Membangun dakwah darutauhin Membangun dakwah lewat pendidikan Semuanya dibudahkan oleh Allah SWT Sahabat Setiap kita pasti punya masalah Dan memang itulah hidup Hidup ini perpindahan dari satu masalah ke masalah lain Lalu pertanyaannya bagaimana Kalau kita punya masalah Dan kita curhat kepada orang lain Bolehkah atau tidak Dengan curhat ini Nampaknya kita harus sangat hati-hati Pertama Harus kepada orang yang tepat Kalau bicara boleh tidak boleh Ya boleh-boleh saja Sasa saja gitu ya Kita curhat Namun harus kepada orang yang tepat Karena Kita butuh Dari masalah itu Mencarikan solusi Biasanya Kalau orang yang tepat Bisa memberi solusi Tidak justru sebaliknya Ketika kita menyampaikan kepada orang lain Malah nambah masalah buat kita Ya Yang kedua Tentu saja dengan curhat ini Selain mencari solusi Jangan sampai kemudian Curhat itu membuat Timbulnya masalah baru Artinya Kalau kita curhat kepada orang yang tidak tepat Malah justru bisa membuka Kekurangan aib dan masalah kita Bahkan bisa tersebar Kepada orang lain yang lebih banyak Ya Maka seharus sangat hati-hati Lalu Apakah dengan curhat kepada orang lain Ini bisa menghilangkan ketawakalan kepada Allah Nah tentu saja tidak Tergantung niatnya Ketika kita curhat kepada orang tua Mungkin kepada guru Kepada orang yang Bisa memberikan Masukan kepada kita Untuk kita menemukan solusi dari masalah kita Itu adalah hal yang baik Ya Hal yang boleh Dan tetap kita bertawakal kepada Allah Namun Curhat ini bagian dari ikhtiar Jangan sampai kemudian Curhat ini Melupakan Ketawakalan kita kepada Allah Melupakan Bagian dari Kita menerima segala takdir Allah Ini hanya bagian Dari upaya kita Untuk mencari Solusi ikhtiar terbaik Bagi kita Nah Kalau saya boleh syarat Kalau mau curhat Curhatlah kepada Allah Dan curhat kepada Allah Pasti Allah akan memberikan jalan keluar Kita punya masalah Yang ngasih masalah adalah Allah Allah tahu masalah hidup kita Dan Allah tahu solusinya Maka mintalah kepada Allah Agar dibukakan jalan Dibukakan Solusi dari masalah kita tadi Ya Curhat coba curhat Bangun sepertiga malam Solat Lalu Setelah solat tahajud Tumpahkan Segala harapan Keinginan kita kepada Allah Segala masalah kita Yakin Allah akan bimbing kita Ya Curhat kita lewat doa-doa kita Curhat kita lewat zikir kita Curhat kita lewat bacaan Quran kita Setelah baca Quran Lalu kemudian kita Minta kepada Allah Diberikan jalan keluar Itu bisa lebih menentramkan Ya Karena kita tahu Kita memiliki ketebatatan Sebagai manusia Sementara Allah Dari mana saja beliau Dari mana saja Allah Bisa memberikan jalan kepada kita Dari arah yang Tidak kita sangka-sangka Banyak Ya Urusan rezeki Yang tidak semuanya harus sesuai dengan Yang kita pikirkan Ya Banyak yang kita dapatkan Tanpa kita pikirkan terlebih dahulu Banyak yang kita peroleh Tanpa kita Memikirkan lebih dalam Tapi kalau Allah Mengberi jalan keluar Ya Allah berikan kepada jalan keluar Namun Ada satu syarat untuk jalan keluar ini Wama yattakillah Harus Dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Wama yattakillah Ya Jalla Dia Dialah yang diberikan jalan keluar Orang yang Bertawakal kepada Allah Dan diberi rizki Dari arah yang tidak disangka-sangka Apa rizkinya Rizki tidak hanya bentuk uang Tapi Selesai masalah kita itu adalah rizki Diberi jalan keluar dari kesulitan kita itu adalah rizki Disehatkan tubuh kita adalah rizki Dimudahkan urusan kita adalah rizki Jadi banyak sekali Rizki yang kita peroleh Dan dari jalan yang tidak kita sangka-sangka Dan itu Lebih banyak diberikan kepada mereka Orang-orang yang beriman Maka mari Kita tingkatkan keimanan kita Kepada Allah Ketakwaan kita Kalau mau curhat-curhat Kepada orang yang tepat Kepada orang yang akan memberi solusi Kepada orang yang bisa memberikan masukan Dan terlebih utama Curhat kita Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita tidak akan kecewa Dalam hidup ini Terima kasih Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sambut kerinduan ke Tanah Suci Bersama M.K.Travel Umroh New Normal M.K.Travel Khusus usia 18 hingga 50 tahun Di bulan Februari hingga Maret 2021 Nikmatilah ibadah umroh di Tanah Suci Di era baru Dan kebiasaan baru Untuk informasi lebih lanjut Hubungi M.K.Travel Belijang Sumping di Warung Nasi Ampera Ampera ini adalah hasil kerjasama Bagaimana kami dengan DT Peduli Sehingga kita bisa melibatkan wakil produktif Menjadi bagian dari perjualan kita Di Warung Nasi Ampera Bajajaran ini Karena itu jangan ragu Silahkan mampir ke sini Di sini Bapak dan Ibu semua Insya Allah bernilai berlipat-lipat Berkah apa yang di-spend di sini ya Saya juga mengucapkan terima kasih Kepada siapapun yang berpartisipasi Yang berdonasi Terhadap terselenggaranya program wakil produktif Warung Nasi Ampera Bajajaran Menikmati kuliner Sambil berdonasi Setiap hari ada banyak pilihan Aku memilih yang halal Untuk berikan perasaan tenang Seperti pilihan halal Untuk rambutku Shampoo halal dari Wardah Terbuat dari bahan alami Yang menyegarkan dengan proses terpercaya Dari yang halal Berikan kesegaran dan kenyamanan Wardah Shampoo Feel the Freshness SMK Darutau Hitboarding School Bandung Merupakan sekolah Islam Yang berbasis pesantren Berkurikulum dinas Dan khas pesantren Sekolah ini menjadi tempat Yang sempurna untuk belajar Berproses Dan menempat diri Sekolah ini penuh dengan prestasi Dari tingkat daerah Maupun tingkat nasional SMK Darutau Hitboarding School Membuka pendaptaran peserta didik baru Tahun ajaran 2021-2022 Dengan 3 program kompetensi keahlian Kompetensi keahlian akutansi dan keuangan lembaga PSPT, produksi dan siaran program televisi Dan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan Selama kami sekolah di sini Kami belajar menghafal Al-Quran Minimal gigajus Pembiasaan ibadah harian Karakter baku Baik dan kuat Dan timbul pengaturan kejuruan Setiap program studi kompetensi keahlian Memiliki fasilitas laboratorium yang cukup lengkap Sukses berawal dari keberanian bermimpi Dan melangkah untuk perubahan Menjadi siswa yang siap berkarya Dan mengabdi bagi agama, bangsa, dan negara Ayo, daftar sekarang juga di SMK Darutau Hit Anda butuh jasa percetakan, pembuatan merchandise, konveksi kaos, atau yang lainnya Kaskun Group solusinya Kami hadir untuk memenuhi seluruh kebutuhan Anda Seperti percetakan, merchandise, konveksi kaos, sablon, digital printing, karting sticker, dan oleh-oleh kaos khas kuningan Info selengkapnya kunjungi Kaskun Group Jalan Sada Mantra Raya, Jalan Sada Kuningan Telepon dan WhatsApp hubungi 0852-2135-2639 Atau website kami di www.kaoskuningan.com Sahabat sekalian, menarik sekali pertanyaannya tentang doa Benarkah doa ini bisa merubah takdir? Sering kita dengar bahwa dengan doa takdir kita akan berubah Tapi boleh jadi benar, jadi pertanyaan yang menarik Kenapa? Bukankah takdir sudah ditentukan oleh Allah? Lalu untuk apa kita berdoa? Lalu kenapa kita harus berdoa? Ini pertanyaan yang bagus Pertama, benar bahwa setiap kita sudah ada takdirnya di hadapan Allah Bilal Mahfud sebelum kita lahir ke dunia, jauh sebelum kita ada Semuanya sudah ditentukan Rizki kita, ajal kita, baik buruk kita Namun demikian, semuanya gaib buat kita, kita tidak tahu Jadi, bagi orang-orang yang berpendapat Ah, semuanya sudah diatur, sudah ditentukan Maka ga usah beristiar, ga usah berusaha Sesungguhnya, itu adalah pemahaman yang salah Ketentuan itu di hadapan Allah Dan kita tidak tahu ketentuan itu Maka tugas kita adalah Bagaimana kita memiliki kemampuan untuk beristiar Sekuat tenaga Setelah istiar, ada doa Doa bagian istiar Karena ketika kita berdoa Banyak hal yang kita dapatkan Satu, doa itu jadi amal soleh Di kabul atau tidak Di hijabah atau belum Sudah jadi kebaikan bagi orang yang mau berdoa Jadi, doa itu amal soleh saja Kenapa kita harus berdoa? Karena diperintahkan oleh Allah Berdoa kepadaku, aku akan jawab kalian Atau di ayat lain Jika hambamu bertanya Jika hambaku bertanya kepadamu Wai Muhammad, katakan Aku ini dekat Aku akan jawab Hambaku yang berdoa ketika dia berdoa Artinya, seorang yang berdoa Pasti di hijabah Tapi ada kok yang sudah berdoa Tidak di hijabah Kalau semua yang doa dan di hijabah Langsung, segera Tentu saja tidak akan Ramai dunia ini Seorang berdoa ingin kaya Semua ingin kaya Dan semuanya kaya Tentu dunia ini tidak akan ramai Tentu itu bukan tabiat dunia Semua yang ingin jadi presiden Semua jadi presiden Tentu akan jadi masalah Siapa yang dipimpinnya Maka doa satu amal soleh Yang kedua lewat doa Menjadi jalan kita makin yakin kepada Allah Kapan yakinnya? Makin yakin Ketika doa kita di hijabah Oh benar Ternyata iya Dijabah Yakin Betul Lewat doa makin yakin Yang ketiga Menunjukkan bahwa Kita tidak punya apa-apa Dan tidak bisa apa-apa Justru dengan doa Disitulah ada bentuk Kepasrahan kita Ketawakalan kita Kebergantungan kita Hanya kepada Allah SWT Tidak diberdoa pun Allah tidak sih? Banyak orang yang tidak pernah doa Tapi hartanya cukup Banyak orang yang tidak berdoa Tapi rizkinya cukup Banyak yang tidak berdoa Tapi tubuhnya sehat Kenapa kita harus doa minta sehat? Doa minta rizki? Doa diberikan kebudayaan kehidupan? Karena itu semua amal soleh Dan lewat doa Menjadi jalan Menunjukkan kita seorang hamba Kalau tidak karena Allah Kita tidak dicukupi nih Rizki kita Kalau tidak karena Allah kasih Tidak akan disehatkan tubuh kita Karena dikasih Allah Dan makin kita mau berdoa Allah makin senang Walaupun Allah takdirkan Berbeda Ada yang doanya Diijabah Begitu dia doa Langsung diijabah segera Ada yang Allah tangguhkan Dalam waktu yang paling tepat Buat dirinya Atau bahkan ada yang belum dikabul Di dunia Sebagai bentuk Ladang kesabaran Seorang hamba Bersabar ketika telah berdoa Dan Allah tetap akan memberikan Pahala dari Dia berdoanya Walaupun Apa yang dia minta Belum diberi Maka Jangan pernah putus asa Lalu Apakah benar doa Menubah takdir Doa bisa merubah Dari takdir satu Ke takdir yang lain Dengan izin Allah Maka terus Salah berdoa Agar kita senantiasa Berada dalam Kebaikan Senantiasa dalam Takdir yang terbaik Pindah dari satu Takdir ke takdir yang lain Takdir yang lain pun Tetap takdir dalam keadaan Yang terbaik bagi kita Mudah-mudahan Sekali lagi Sahabat semua Tidak berhenti Untuk berdoa Karena lewat doa Akan bisa mengubah Takdir kita Lewat doa Akan menjadikan Pahala dan kebaikan Bagi kita Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Madu Pahit Adawiyah 99 Memiliki manfaat Bantu mengatasi penyakit diabetes Atau kencing manis Makronis Tekanan darah tinggi Kolesterol Kermatik Atau asam urat Dan tentunya bisa Meningkatkan stamina pria Dan wanita Madu Pahit Adawiyah 99 Memiliki varian Di antaranya ada Madu Murni Adawiyah 99 Dan juga Madu Sarang Adawiyah 99 Madu Pahit Adawiyah 99 Pahit rasanya Manis khasiatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Barusan meminum Madu Pahit Insulin Adawiyah Madu ini Sangat baik di konsumsi Dan yang menimut ini Sudah terdaftar Di badan POM Nah teman-teman juga Konsumsi madu ini Supaya kita tetap sehat Madu Pahit Adawiyah 99 Pahit rasanya Manis khasiatnya Apakah Anda Atau perusahaan Anda Membutuhkan barang Dengan kualitas tinggi Harga bersaing Dengan pelayanan terbaik Kini telah hadir Pengadaan barang Kopontren Daru Tauhid Kami siap memenuhi Kebutuhan Anda Mulai dari Garment Advertising Elektronik Mebel Alat tulis kantor Suvenir Alat kesehatan Dan membagi macam Kebutuhan Anda lainnya Jangan ragu Percayakan pemenuhan Kebutuhan barang Anda Kepada pengadaan Barang Kopontren Daru Tauhid Segera hubungi kami Sekarang juga Di nomor 0821 1828 4530 Pengadaan barang Kopontren Daru Tauhid Solusi tepat Kebutuhan Anda Terima kasih selamat menikmati 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 sedikit, tapi banyak menurut sebagian, nah yang disyukuri itulah sesungguhnya yang jadi amal soleh kita harta yang kita miliki, yang kita pakai akan usang, yang kita makan jadi kotoran yang berbuah amal adalah yang kita sedekahkan berusaha dengan harta kita sedekahkan berusaha dengan ilmu kita beramal soleh yang baik sehingga dengan harta dan ilmu kita menjadi jalan dekat dengan Allah jalan keselamatkan kita dunia dan akhirat terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat mtv puisi yang paling indah adalah tentang keluarga dan istana tiada tara adalah keluarga nampaknya dua lirik lagu yang berkaitan mengenai keluarga ini tentu mengingatkan kita mengenai keharmonisan dalam keluarga, apalagi kita yang memiliki keluarga tentu menambahkan setiap kebersamaan di dalam keluarga, karena ternyata di dalam keluarga disanalah kebaikan bermula termasuk kesempatan kali ini sahabat mtv kita akan melihat perjuangan keluarga yang juga sama-sama berjuang untuk membesarkan perusahaan yang ternyata tidak hanya membahagiakan keluarganya namun juga membahagiakan keluarga-keluarga yang lain disini saya sudah berada dalam perusahaan dina teknika mandiri insya Allah kita akan berbincang bersama owner dan keluarga-keluarganya yang juga merupakan bagian daripada member perusahaan ini bagaimanakah? langsung kita akan simak sesaat lagi ikuti kami selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ini ada waktunya mungkin? ada kali ini Sari Min di kesempatan kali ini mungkin juga sedang mengerjakan aktivitas di perusahaan ini ini dilihat juga Pak nampaknya kalau di kanan kiri depan belakangnya sudah tidak aneh lagi merasa kehangatan keluarga disini Why Memang benar ya Pak ya? Kalau perusahaan dari Bina Teknik Kaman Diri ini juga merupakan perusahaan keluarga gitu Pak. Benar ya Pak ya? Masya ini sudah mungkin bisa diceritakan juga Pak, berapa lama nih sudah terbentuk perusahaan ini Pak? Ya perusahaan ini sih terbentuknya, perusahaan ini sih baru munculnya nama perusahaan. Kalau pengalaman kita sih sudah cukup lama karena dari tahun 79, dari tahun 79 itu saya jadi karyawan lah ya, jadi karyawan di suatu perusahaan namanya perusahaan PT Gama Epsilon. Nah dari pengalaman-pengalaman saya yang saya dapat dari perusahaan Gama Epsilon pada tahun 2004 itu saya terbikir bahwa saya ingin mendirikan suatu perusahaan. Karena saya selama bekerja di PT Gama Epsilon 25 tahun, ya yang namanya karyawan kan tetap aja sebagai karyawan. Saya ingin punya cita-cita mendirikan suatu perusahaan. Tapi pada tahun 2004 itu belum terbentuk bina teknika mandiri. Saya dapat kepercayaan dari perusahaan batubara di Kalimantan Timur waktu itu. Nah saat itu saya mengerjakan pekerjaan itu dengan masih pinjem bendiranya. Saya pinjem bendera teman saya yang namanya MMU. Jadi awal sebelum membuat BTM ini, ini juga ibaratnya pernah membuat perusahaan tapi meminjam nama bendera dari teman gitu ya Pak ya? Saya sudah punya peralatan dan pengalaman, cuman belum punya bendera sih waktu itu. Nah baru pada tahun 2004, saya mendirikan perusahaan bina teknika mandiri ini. Ya dengan bismillah dan niat tulus, serta mohon diri Allah, mudah-mudahan perusahaan yang saya bentuk ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tujuan utama saya adalah supaya saya bisa mempekerjakan banyak orang. Karena kalau saya sebagai karyawan kan saya cuman bekerja untuk diri saya sendiri. Saya ingin supaya saya bisa, ya hidup saya ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ya mudah-mudahan Allah meridoi saya punya cita-cita yang Anda. Masya Allah ini cita-cita yang sangat luar biasa. Sahabat IMU TV bahwasannya kalau Pak Sarima sendiri ya tadi kalau menjadi pekerja ya akan menjadi pekerja terus siapa ya? Iya, pekerja terus. Paling nanti menjadi rektur mungkin ya Pak ya? Kalau di sebuah perusahaan, tapi kalau dengan perusahaan sendiri ya Allah bilang insya Allah kita pun tidak hanya bisa bermanfaat untuk diri kita dan keluarga, tapi untuk orang banyak ya Pak ya? Nah ini juga awal mulanya ini anak-anak nih Pak ya? Dari anak pertama, kedua, ketiga, hingga keberapa nih Pak? Iya ketiga. Ada banyak ya? Ketiga. Alunnya hingga ketiga ini juga masuk dalam satu bingkai perusahaan. Memang sulit nggak sih Pak kira-kira membuat perusahaan tapi di dalamnya bukan juga dengan keluarga begitu Pak ya? Ya kebetulan juga begini ya, ini kan sedang kita pada saat berdirinya sih tidak terlalu sulit ya untuk ini. Cuman di awal-awalnya aja, awal-awalnya ya apa ya pengalaman-pengalaman pahit saya selama saya jadi karyawan dan awal-awal saya mendapatkan kepercayaan pekerjaan di Badubara ini Cukup ini juga, cukup banyak rintangan dan banyak cobaan juga. Tapi Alhamdulillah dengan izin Allah ternyata rintangan dan ini bisa kita lewatin dengan baik hingga sampai saat ini ya perusahaan kita sudah cukup banyak. Mempekerjakan pekerja juga kurang lebih di lapangan itu hampir sekitar seratus enam puluhan orang. Seratus enam puluhan ya Pak ya Pak. Terus kalau yang di pekerja tetap ini sekitar empat puluhan lah yang ada di kantor. Iya, masya Allah. Masya Allah itu dia cukup banyak ya Pak ya. Dari awal berjuang sekarang bersama keluarga sampai ratusan pekerja juga. Akhirnya itu sebagian cita-cita ya Pak ya yang terwujud. Alhamdulillah. Nah barangkali untuk program daripada Bina Teknika Mandiri ini memang untuk bermanfaat ataupun juga nanti mendistribusikan apa begitu Pak? Atau di bidang apa begitu untuk perusahaannya itu sendiri Pak? Ya, kita perusahaan kita ini di bidang kontraktor drilling Pak. Jadi di bidang pengeboran kebetulan ya perusahaan ini memang kita saat awal itu kita cuma mengambil pekerjaan di Batubara Pak. Tapi dengan berjalannya waktu, sekarang kita mengambil ke arah geologi teknik, terus ke pemboran air, nah itu yang bidang utamanya. Dan mungkin mulai saat-saat sekarang ini mau ada peralihan manajemen ya, saya mau arahkan ke anak-anak kita. Jadi generasi setelahnya melanjutkan ya Pak ya? Jadi diantaranya tadi adalah pengeboran ya Pak ya, pengeboran untuk mencari mata air. Iya, iya. Dan ini juga mendapat informasi bahwa saya memang ketika kemarin-kemarin juga membuat kerjasama bersama Darutauhid ya Pak ya? Iya. Untuk mengebor satu mata air. Benar ya Pak Sarimin ya? Ya begini ya saya, jadi kebetulan saya ini pengen punya cita-cita bahwa kalau perusahaan kita sudah maju, kita harus banyak bersodakoh, berwakap. Nah kebetulan kemarin itu ya ada salah satu teman yang dia mendapatkan pekerjaan lah di DT, ternyata pekerjaan itu dia tidak bisa selesaikan. Nah suatu saat dia bilang ke saya, saya tidak banyak ini lah, tidak banyak ini saya langsung persiapkan aja. Karena saya pengen punya tujuan bahwa saya pengen ya kalau saya mampu saya harus berinfak dan harus bersodakoh. Makanya ya saya bikinkan sumur untuk di masjid Eko Pesantra. Di antaranya ada di masjid sama di Darul Sunnah yang di atas. Dan mudah-mudahan rencananya juga kita akan ini lagi, mungkin akan bikin lagi di masjid. Kerjasama lagi ya Pak ya? Dengan darul Sunnah. Mungkin ini juga bagian daripada jalan ya Pak Sarimin ya? Ini perusahaan, bina teknik aman diri ini juga bisa seperti ini besar dan juga Alhamdulillah keluarganya juga harmonis di dalamnya Pak Sarimin ya. Masya Allah itu dia, sahabat MTV sedikit ataupun juga beberapa informasi yang kita dapatkan dari Pak Sarimin. Ini bagian daripada owner dari bina teknik aman diri. Insya Allah, sesaat lagi kita akan coba lebih perdalam informasi mengenai bina teknik aman diri dengan anak-anak insya Allah ya Pak ya? Ya, akan kita juga tanya-tanya seputar program dan juga apa saja di dalamnya. Teruntuk juga bagaimana cara mengelola di dalam keluarga sendiri. Insya Allah sesaat lagi. Terima kasih telah menonton! Inilah kan kondisi kantor kita seperti ini. Namanya bengkel ya, kondisi apa adanya seperti ini. Ini ruang operasionalnya begitu ya? Ya betul kan, mungkin tadi sudah ceritakan juga. Kita utamanya memang kontraktor pembuaran ya di sini. Jadi proyek-proyek utama kita di luar sebenarnya. Ini adalah supporting systemnya. Di sini kita ada workshop. Di sini kita produksi juga aksesoris-aksesoris pembuaran. Untuk men-support pekerjaan kita di lapangan. Kurang lebih seperti itu. Ya, Masya Allah. Ini jadi sahabat MQTV Masya Allah. Kalau dilihat di sekeliling kita ya, Kang Agung ya. Nah ini Kang Agung Masya Allah. Kang Agung merupakan anak kedua. Kedua ya betul. Masya Allah dari Pak Sarimin. Yang juga di sini kita bisa lihat. Mengerjakan atau aktivitasnya adalah mengambil alih bidang operasional teknis ya, Kang Agung ya. Kalau dilihat di sini di kanan kirinya mesin semua, Kang Agung ya? Ya, mesin semua. Ini mesin bor, mesin bubut juga ada. Ada mesin bubut juga ya? Ya, mesin bubut untuk produksi aksesoris-aksesoris itu. Ini mesin bor yang sedang standby. Yang lainnya sih ada di lapangan untuk saat ini. Masya Allah ini dia. Bagaimana keharmonisan keluarga ya, Kang Agung ya? Kalau Bapak sekarang tinggal mungkin di meja. Ya, jadi ininya lah, jadi tenaga alih lah, tenaga alih ya. Jadi kalau ada saran-saran tentang pekerjaan teknis-tetis yang perlu saran dari beliau, saya pasti datang ke beliau. Tapi untuk day-to-day-nya udah sama saya dan kakak dan adik. Kakak dan adik, Masya Allah. Dan ini mungkin juga kita lebih ingin memahami dan lebih mengenal bina teknik amandiri ini, Kang Agung. Kalau mungkin dengan Bapak tadi, filosofi daripada Bapak kenapa sih berbisnis ya? Hingga sekarang menjadi perusahaan besar seperti ini. Tapi kalau dari bina teknik amandiri sendiri, Kang Agung, untuk kemasyarakat sendiri memang dikhususkan untuk apa begitu? Oke, ya jadi kalau secara bisnis kan memang tadi ya kita kontrak ke pembuaran. Kalau untuk ke arah sosialnya, memang kita lebih ke arah membuka lapangan pekerjaan ya, Kang. Karena bisa kita lihat, jadi sebenarnya tantangan di industri pembuaran ini adalah nggak ada sekolahnya Kang Jurubor itu, nggak ada sekolahnya. Jadi memang berdasarkan pengalaman dan sebagainya. Sehingga untuk karyawan baru, untuk pembuaran, itu kita nggak bisa ambil dari sekolah lulusan apa, nggak bisa. Tapi pokoknya siapa aja yang membutuhkan pekerjaan, kita didik di sini, kita kasih ilmu di sini, sehingga pada saatnya mereka bisa berkembang kurang lebih seperti itu. Masya aja ini nggak ada sekolahnya nih kalau ngomornya. Iya, nggak ada SMK-nya juga. Jadi yang datang mungkin menjadi belajar dulu ke jurubornya, belajar sedikit demi sedikit, sampai akhirnya dia bisa megang mesin sendiri kurang lebih seperti itu. Iya, Alhamdulillah. Jadi bina teknika mandiri ini juga merupakan juga perusahaan yang memang nanti terjunnya di antara salah satu cabangnya adalah juga pembuaran dalam mungkin juga mencari mata air begitu ya. Betul, ada. Ke lagunya, terus ada apa lagi nih? Ada macam-macam. Jadi kalau untuk pembuaran itu, yang paling familiar memang kita ngebor tanah untuk mencari air. Kalau kepertambangan, contohnya di batubara itu kita bisa, misalnya ada satu wilayah, kan perusahaan itu nggak langsung asal keruk, pokoknya asal dapet batubara nggak seperti itu. Jadi kita tes dulu, batubaranya ada di kedalaman berapa, ketebalannya berapa, nah itu dengan cara dibor, dibornya nggak besar-besar sih, sekitar 8 cm, yang penting formasi di tanahnya kelihatan seperti apa. Oh, batubaranya ternyata di kedalaman sekian, nanti dikeruknya berdasarkan data itu. Selain itu, kan sekarang yang lagi ramai infrastruktur ya. Kalau mau bikin bangunan apapun, harus dilihat dulu daya dukung tanahnya kira-kira seperti apa. Nah, untuk sebelum membangun, sebelum membuat desain, itu nanti kita bor dulu juga, kira-kira tanahnya, formasnya seperti apa, nanti dilepkan juga, kekuatannya seperti apa, baru nanti dibuat desain untuk membuat. Jadi, tidak langsung ngebor ya, Kang ya? Betul. Jadi, ada ilmu-ilmunya, maksudnya tidak ada. Sekolahnya, termasuk Kang Agung mungkin ya. dari bayi pengalaman, saya jauh lah dari latar belakang saya teknik kimia, tapi, ya mau nggak mau, namanya perusahaan keluarga yang harus dituliskan, ya saya juga belajar lagi ke sini. Jadi, di sini, di Bina Teknika Mandiri ini juga mungkin, ada berapa segmen nih, Kang, di perusahaannya sendiri, termasuk tadi Kang Agung di bidang operasional, dan juga kakak, dan juga adik, ini berkecimpung di bidang apa? Kalau kita lihat strukturnya ya, Bapak sebagai direktur utamanya lah ya, saya di bagian teknik, di bagian operasional, lalu ada kakak saya, yang anak pertama, di bagian keuangan, yang mengandalkan keuangan perusahaan ini, lalu adik saya kebetulan di bagian HRD-nya. Jadi, kalau kurang lebih, divisinya seperti itu. Nanti turun ke bawahnya ada divisi-divisi yang lain, tapi utamanya tiga itu. Jadi, ada berapa bersaudara? Tiga bersaudara. Tiga bersaudara. Tiga bersaudara, dan di atasnya ada Bapak ya, Insya Allah yang senantiasa membina perusahaan ini. Kang Agung, kalau vendor ataupun juga, mungkin juga pengalaman dari Bina Teknik Mandiri sendiri, juga sudah mungkin beraktifitas di beberapa wilayah, atau pengalamannya bagaimana kamu? Ya, kalau untuk pekerjaannya, kita untuk Batu Barak itu, kita ada di Samarinda, utamanya di daerah Kalimantan. Betul ya, yang rutin ya pekerjaan kita di situ. Kalau untuk sekarang, yang sedang berjalan juga ada di daerah Nanjung, di Cimahi sini, kita ada, termasuk program Citarum Harum juga, kita membuat rowongan untuk meluruskan sungai lah, kurang lebih seperti itu. Selain itu, kita juga ada di Sulawesi, di daerah Sulawesi Selatan, itu ada proyek bendungan juga, kita ikut juga di situ. Dan kalau untuk pengalaman ini, kurang lebih kalau, kalau ngomong pengalaman ya, kita sudah hampir seluruh Indonesia, kecuali di Papua mungkin kita yang belum. Berarti bentar lagi di Papua insya Allah ya. Mudah-mudahan, karena banyak pertimbangan lah kalau. Masya Allah, jadi di seluruh Indonesia juga, sudah ada proyek daripada Bina Teknik Amandiri ini ya, Kang Agongnya, termasuk kalau didengar juga proyek di Darut Tauhid ya, tadi sempat juga disinggung oleh Bapak juga, ikut serta ya, membangun yang namanya, menyediakan air. Jadi di sana kita ikut, ikut ngebor untuk mendapatkan air ya, di sana. Jadi kita telah melaksanakan, dan rencana memang akan ada lagi. Karena ya seperti ilmu dari guru kita ya, Agin, bahwa sedekah air adalah salah satu sedekah yang paling powerful ya, karena siapapun yang menggunakan, maka pahalanya insya Allah akan mengalir kepada yang menyedekahkan. Nah, sebenarnya niat kita adalah ke situ gitu, niat kita mencari, ya berkah Allah, semoga diberkahi lah oleh Allah, bukan niat untuk sedekah, biar usaha kita sukses, yang penting, pokoknya usaha kita diberkahi. Yang penting Allah, pokoknya, senang lah dengan apa yang kita lakukan, sehingga, ya nanti ke depannya, kita terus diberkahi, nggak cuma dari pekerjaannya sukses, tapi dari sisi kesehatan juga, dari sisi, ya keharmonisan tadi mungkin ya, keluarga itu bisa, dari situ juga ya Allah turunkan ya. Masya Allah, ini dia. Jadi, mungkin sahabat MBTV pun juga pernah main ke, Eko Pesantren, dan diantaranya, air yang kita pakai berwudu, ya Kak Agung ya, dan juga air mungkin juga yang dipakai santri, diantaranya ini adalah hasil kinerja mungkin ya, manajemen daripada demikian teknika mandiri, selama UTC. Dan masih banyak di seluruh Indonesia, dan mungkin nanti insya Allah di Papua tadi ya. Mudah-mudahan. Insya Allah next daripada proyek ya Kak Agung ya. Nah ini Kak Agung mungkin, sebelum kita juga beralih ke kakak, nanti yang teratas ya, yang memegang keuangan mungkin. Kak Agung sendiri merasakan, ketika bekerja bersama keluarga, bagaimana nih Kak Agung? Kan ini perusahaan ya. Kalau nanti kerja di perusahaan, kalau profesional. Nah ini kesulitan dan senangnya apa sih yang? Ya, susah senang pasti ada ya di semua hal itu. Kalau senangnya ya, kita dekat dengan keluarga, nggak cuma ke kakak, ke adik, saya ke istri, ke anak, juga kan jadi bisa bareng terus ya. Kalau kita di perusahaan luar kan, di perusahaan orang lain kan, kita harus mengikuti jadwal mereka. Kita sekarang bisa mengatur sendiri. Ya kalau susahnya ya itu, ketika ada perbedaan pendapat, bagaimana kita bisa menyampaikan pendapat kita tanpa menyinggung ya saudara-saudara kita juga kan. Jadi bagaimana kita menyampaikannya dengan cara yang baik, dengan yang sesuai lah. Ya di situ sih lebih susahnya. Kalau dengan orang lain kan, kita nggak usah pakai nggak enakan ya. Pokoknya sampaikan, sampaikan aja. Nah kalau dengan keluarga kan, selain kita nggak harus kita, walaupun kita benar nggak harus kita menang, tapi kan harus ada yang harus disesuaikan lah dengan kondisi saudara-saudara kita, dengan kondisi perusahaan ini juga. Jadi mudah-mudahan tidak mudah ya intinya ya. Betul, betul. Kalau kita bekerja bersama keluarga. Sampai MOTV pun juga ada yang di rumah bekerja bersama keluarga, ataupun juga berwirausaha bersama keluarga. Jadi intinya adalah saling memahami ya kakaknya. Karena ini bisnis keluarga begitu. Masya Allah. Dan mungkin terakhir, Kang Agung, pesan ketika kita akan berwirausaha apa untuk kita semua yang memang ingin berwirausaha kamu? Ya pertama memang dalam berusaha itu kita harus, pertama niatnya dulu ya, niatnya itu hanya mengharap berkah dari Allah lah. Nah kita ini kan hidup ini cuma numpang mampir ya, kita hanya menjalankan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi niatnya dulu harus benar. Dan yang kedua memang kita harus menguasai juga sebenarnya apa yang ingin kita usahakan. Seperti dalam perusahaan ini mungkin memang yang paling menguasai kan Bapak ya saya lihat sendiri walaupun secara pendidikan mungkin bukan ini, tapi secara keahlian saya lihat Bapak menguasai bidang ini. Jadi bukan cuma semangatnya aja nih yang harus besar, tapi juga harus terus belajar, belajar terus sampai kita benar-benar menguasai bidang ini. Masya Allah. Jadi insya Allah diturunkan kepada anak-anak ya? Betul, betul. Baik, Masya Allah ini dia nampaknya memang begitulah operasional teknis dari apa ada perusahaan keluarga ya kan? Iya, kurang lebih seperti itu. Iya, Masya Allah dan Alhamdulillah sudah dapat ilmu ini. Nah makanya kita pun ingin melihat lebih dalam kembali mengaiti perusahaan ini kan? Boleh, boleh. Silahkan, silahkan. Apakah ini luas sekali begitu kali ya? Ya, benar-benar. Baik, Masya Allah. Ya, silahkan aja. Baik, Masya Allah. Sampai Tenggit TV, Alhamdulillah kesempatan kali ini. Kita sudah berada di tempat workshop di mana kalau tadi ataupun juga segmen tadi juga kita menyimak informasi mengenai manajemennya. Sekarang kita bisa lihat nih gimana alatnya dan apa saja sih alat-alat pengeboran dari Bina Teknika Mandiri ini. Ayo kita ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam, Kang Edi. Assalamualaikum, ini tempat workshopnya ya Kang ya? Iya, ini workshopnya. Dari perusahaan Bina Teknika Mandiri ya Kang ya? Betul, betul. Ini nampaknya banyak sekali barang-barang, tiap barang pasti berbeda-beda manfaat ya Kang Edi. Ya, betul, betul. Kalau yang kuning sendiri nih dan juga warna hijau dan biru, kira-kira ini alat pengeboran untuk minyak atau apa? Sama atau bagaimana nih? Ya, kalau untuk macam-macam mesin sih kita ada macam-macam ya, tergantung kapasitasnya, kedalamannya juga. Ya, semakin besar mesinnya ya kemampuan untuk pengeborannya juga semakin dalam. Dalam? Iya, betul. Masya Allah. Kalau yang kecil-kecil ya kita juga pakai yang kecil-kecil aja untuk ininya. Kalau yang memang kedalamannya kecil, dipakainya kecil. Yang kecil aja. Oh, jadi tergantung besarnya ya untuk kedalaman gitu ya? Ya, tapi yang ini juga sebetulnya untuk 100 meter juga mampu sih. Oh, 100 meter yang warna kuning ini? Iya, yang kecil-kecil ini juga sebetulnya. Tapi biasanya kita pakai di sekitar 60-an lah, 60 meter-an. Ya, Masya Allah. Ini 2 meter saja kalau kita berenang. Ini dalam ya, Sama Tenggit TV, tapi ini 60 meter, 100 meter, ini sangat dalam. Kalau nama mesinnya sendiri apa sih Kang Handy? Kalau mesinnya kita ada beberapa merek ya. Ada dari YBM, ada Toho, ada Koken. Kita rata-rata sih mesin-mesin ex-Jepan semuanya. Masya Allah, jadi mesin inilah yang nanti ketika pengeboran akan dibawa ke lokasi begitu? Betul, betul. Baik, baik. Boleh mungkin ini kita lebih mengenal dan juga mengecek mungkin juga alat aja seperti apa Kang? Boleh, boleh, boleh. Mas Yergi, ya ini untuk mesin-mesin bornya ya, kita ini ada dari Koken, ada Toho, ini ada YBM juga ada. Ini untuk yang mesin-mesin yang, kalau ini biasanya kita pakai untuk soil investigasi penyelidikan tanah. Penyelidikan tanah. Betul. Ngebor juga tapi ya? Ngebor juga, ya. Jadi kalau biasanya kita mau membangun sesuatu, sebelum kita bangun kita lakukan penyelidikan tanah dulu. Kita ambil sampelnya, nanti kita bawa ke lab. Nah, ini kebetulan contoh untuk box sampelnya, ini ada kita juga. Box sampel untuk? Untuk sampel tanahnya. Jadi setelah kita bor, kita ambil sampelnya, kita masukin sini, nanti dari sini dikirim ke lab. Nanti diteliti, ya betul. Jadi ini yang mesin di sini adalah khusus untuk pengecekan gitu ya? Biasanya kita pergunakan untuk soil investigasi. Baik, baik. Ini nampaknya terlihat kecil ya? Tapi di sini ada yang besar-besar, ini mesin apa nih kiranya kangen? Ya, yang besar juga sama kita, ini biasanya yang besar kita untuk bor-bor air, bor-bor minyak. Nah, ini salah satunya, ini mungkin nanti yang rencananya kita buat di Eko Pesantren. Oh, Masya Allah, di Eko Pesantren, udah tau ya dia. Betul. Ini mesinnya? Ya, kita rencana pakai YBM-4 ini mesinnya. Baik, baik. Kalau tadi kan mesinnya kecil itu kisaran untuk berapa meter kangen? Ya, kita biasa pakai di 60 meteran. 60 meter? Kalau ini? Kalau ini bisa di atas 100 ini. Oh, di atas 100. Masya Allah ya, terlihat ya, besar. Pasti kedelamannya juga lebih besar. Betul, betul. Baik. Nah, ini juga dibawanya menggunakan itu ya? Ya, kita nanti pakai mobil yang besar ya, pakai truck kita. Baik, dan ini mungkin kesulitan ketika menggunakan barang-barang seperti ini apa sih, Kang Eddy? Kesulitannya apa ya? Mungkin biasanya sih kalau kita yang soil investigasi itu kan kita sebagai, boleh dibilang apa ya, perintis mungkin ya dari suatu pekerjaan itu. Nah, terkadang itu lokasinya itu kita masih berupa hutan, jadi belum ada akses jalan, jadi kita kadang harus buka akses jalan dulu, kita ini ya kesulitan-kesulitannya sih seperti itu. Paling kalau untuk dalam pekerjaan pengebuarannya, paling ya kalau kita menemukan lapisan batuan yang keras atau pasir-pasir itu yang runtuh-runtuh itu kadang kita suka ya ada resiko-resiko terjepit lah segala macam. Begitu ya? Iya. Makanya terjepit untuk aktivitas daripada pengeburannya ya? Iya, untuk pengeburannya itu kan stangnya itu kalau misalkan tanahnya runtuh atau ini kan itu bisa menutup dari stangbor yang kita gunakan itu. Masya Allah. Jadi begitu ya? Jadi ada kendala-kendalanya ya. Walaupun sudah 10 meter, 20 meter, tapi kalau sudah tidak bisa lagi ataupun terhambat, akhirnya harus ada plan berikutnya ya. Iya harus ada ini, tapi alhamdulillah ya ada aja kita bisa menyelesaikannya lah. Masya Allah, itu dia. Dan nampaknya di workshop ini jadi kita bisa melihat ya Kang Hendy ya, ternyata setiap pengeburan memiliki berbeda kedalaman, berbeda juga mesinnya. Termasuk ini insya Allah yang akan dibawa ke Eko Pesantren lagi. Ke Eko Pesantren, betul. Terima kasih telah menonton. 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 Selamat menonton. Terima kasih telah 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 menonton. terima menonton. Terima kasih telah menonton. terima menonton. terima menonton. terima menonton. terima menonton.